Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar IMF dari tahun 2021 kita mulai. Untuk memberkati acara ini, mari kita dengar pasang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minas shaytani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Kepada Bapak Prof. Nugroho, kami persilahkan. Kepada yang terhormat, Wakil Rektor bidang akademik Universitas Syahkuala, Prof. Marwan, para dosen dan mahasiswa Universitas Syahkuala, para anggota Indonesian Magnetic Society, IMS, dan para hadirin yang mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berada dalam acara webinar IMS kali ini. Ini merupakan kegiatan webinar kita yang pertama di tahun ini. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Syahkuala, khususnya program studi fisika yang telah bersedia menjadi host acara webinar IMS kali ini. Para hadirin, kegiatan webinar IMS diselenggarakan setiap dua bulan sekali. Selain menambah wawasan kita tentang kegiatan riset kemagnetan, kami juga ingin memperkenalkan kegiatan magnetik di berbagai daerah dan berharap membuka peluang kolaborasi antar peneliti IMS, terutama terkait dengan potensi lokal yang ada dan dikembangkan di daerah masing-masing. Kolaborasi dengan UNSIAH kali ini itu terjalin melalui rekan IMS yang ada di UNSIAH, Dr. Zulkarnain dan Dr. Adi Rawanto. Terima kasih Pak Zul dan timnya atas persiapan penyelenggaraan acara ini. Minggu lalu, IMS telah menyelenggarakan forum group discussion, FGD, sebagai follow-up dari hasil webinar yang kita selenggarakan terakhir di ujung tahun yang lalu. Dan waktu itu kita mengangkat tema tentang filirisasi magnetik, riset magnetik di Indonesia. Nah, salah satu yang kita dapatkan dari FGD itu ternyata riset magnetik itu masuk dalam nomoklatur, prioritas riset nasional, TRN, logam tanah jarang, yang diharapkan juga mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam produksi kendaraan listrik. Nah, di mana di sana dibutuhkan medan magnetik atau bahan magnetik yang menghasilkan medan magnetik yang cukup kuat sebagai aplikasi untuk motor listrik. Nah, selain untuk penggerak yang membutuhkan medan magnetik yang kuat, kita juga membutuhkan medan magnetik yang lunak atau kita katakan soft magnetik. Nah, untuk keperluan seperti menyimpan data, mengolah data, memproses data, sensor, dan banyak aplikasi device yang lain. Nah, kali ini webinar mengangkat tema tentang kegiatan riset menggunakan bahan dasar mengandung oksida besi, atau yang lebih umum kita kenal dengan ferrite. Pembicara pertama kita, Dr. Sunario dari Universitas Negeri Malang, UM, akan membahas tentang bagaimana pasir besi itu bisa diolah menjadi nanopartikel dalam bentuk nanopartikel, magnetik, manganite, magnetite, serta dimanfaatkan untuk aplikasi otot buatan dan terapi medis. Nah, pembicara berikutnya dari Syahkwala, Dr. Adi Rahwanto, akan membahas tentang potensi mineral magnetik yang ada di Aceh. Nah, ini menarik ini, jadi kita akan dengarkan, ini ada kekhususan mineral magnetik di Aceh. Nah, terakhir, itu Dr. Adi Suharyadi dari Universitas Gajah Mada, akan membahas tentang riset kemagnetan dari material film tipis. Nah, selain ferrite, Pak Adi juga nanti akan menyampaikan penggunaan film tipis dalam teknologi spintronik. Kepada para materi, pemateri, mewakili IMS, kami menyampaikan banyak terima kasih telah berkenan sharing kegiatan risetnya pada webinar kali ini. Oke, akhir kata, dengan memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan oleh Bapak Wakil Rektor Satu Universitas Gajah, sekaligus berkenan untuk melakukan webinar ini. Kepada Bapak Prof. Dr. Insinyur Marwan, kami persilahkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad fil alami na inda kahamidun majid. Segala puji yang mari sama-sama kita sampaikan yang pada kesempatan sore ini kita diberikan kesihatan sehingga bisa bersama untuk mengikuti webinar IMS seri pertama tahun 2021. Kemudian sholat dan salam mari sama-sama kita sampaikan juga untuk jujurkan kita Rasulullah Muhammad sallallahu salam keluarga dan sahabat beliau. Yang saya hormati Ketua Indonesian Magnetic Society, Prof. Agung Nugroho. Selamat siang Pak. Kemudian tentunya yang kami, yang kita bangkakan semua para narasumber pada kesempatan ini Dr. Sunario dari Universitas Negeri Malang kemudian juga Dr. Insinyur Adi Rawanto dari Universitas Syakwala bersama Dr. Edi Suharyadi dari Universitas Kejahmada dan juga moderator nantinya Dr. Zulkarnian Jalil dari Universitas Syakwala. Kemudian tentunya kami muliakan Bapak-Ibu sekalian peserta pada webinar siang ini. Pertama sekali lagi syukur Alhamdulillah kita bisa bersilatu rahmi sambil bertukar ide, pemikiran, dan sharing pengalaman riset tentang material magnetik. Material magnetik ini tentunya kita sadari bersama, sangat penting sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Nugroho ini termasuk ataupun tergolong sebagai logam tanah jarang rare air yang menjadi bahan baku penting untuk beberapa industri-industri agis. Seperti sekarang ini kita banyak berbicara tentang kendaraan listrik ataupun mobil listrik kemudian juga di dalam revolusi industri 4.0 itu banyak berbicara tentang sensor, penyimpanan data, dan sebagainya. Jadi menjadi mahal penting ini, saya kira apa yang akan dibicarakan pada kesempatan berbahagia ini. Kami tentunya dari Universitas Syahkwala sangat senang ya, dengan webinar kali ini ya. Ya, ternyata di tengah suasana pandemi ini tidak mengurangi produktivitas kita ya, komunikasi kita semuanya, malah semakin intens ya, dengan memanfaatkan media-media seperti ini ya, lebih memudahkan ya. Mungkin kalau sebelumnya kita hanya berpikir setahun sekali berkumpul ya, di pertemuan tahunan atau apa seminar ya, ternyata bisa kita laksanakan setiap bulan ya, setiap minggu mungkin hal seperti ini dengan model Zoom ya, ataupun media-media komunikasi online ya. Sekarang ini satu keberkahan lah bagi kita semua, yang mudah-mudahan di kesempatan pada sore ini, Bapak-Ibu sekalian bisa update ya, tentang riset di bidang magnetik tin film ya, dengan memanfaatkan ferit, ini logam besi ya, untuk berbagai aplikasi. Nah kami tentunya juga berharap, sebagaimana harapan dari Ketua IMS Adi, ini kesempatan kita untuk juga kolaborasi ya, tidak hanya kita mungkin mendengar apa yang disampaikan, diskusi, tentunya dari situ kita berharap ada yang matching ya, ada yang apa ini, terkonek ya, antara satu dengan yang lain, sehingga terimbulah kolaborasi ya, kolaborasi nasional, yang mudah-mudahan nanti bisa kita perluas lebih internasional, ya di bidang, terutama di bidang advanced material magnetik ini. Dan kami juga tentunya berharap forum seperti ini bisa terus berlanjut, kami Universitas Syakwala tentunya sangat siap mendukung ya. Dan juga kami terima kasih ini kepada jurusan fisika, Fakultas MIPA ya, yang sudah menjadi host kita semua, ya memudahkan acara kita ini hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin demikian secara singkat ya, apa yang bisa saya sampaikan, sekali lagi, selamat melaksanakan webinar dari IMS seri pertama tahun 2021 dengan tema Magnetic Teen Films dan Farage Based Technology. Dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini kita buka secara resmi. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, selanjutnya kita masuki agenda utama yakni pemaparan oleh para narasumber. Acara ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Zulkarnain Zalil, SSIMSI, selaku wakil dekan tiga Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syakwala. Kepada Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, Prof. Agung, Groho, serta Panitia yang sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan daripada kehidupan ini, Bapak, Pemateri, kemudian Bapak, Ibu, peserta sekalian berbahagia, serta para mahasiswa, mahasiswi yang sangat kami banggakan. Baik, jadi sekira dua jam ke depan hingga menjelang asar, insya Allah, waktu insya Allah, saya akan memandu daripada kegiatan kita ini. Jadi ada tiga Pemateri, oh ya, barangkali ini mungkin Pak R1, mungkin ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kami pun dengan berat hati mungkin melepaskan Bapak. Tapi barangkali ingin bergabung dengan kami. Saya mendengar saja nanti ya. Terima kasih. Jadi untuk sesi pertama, ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Sunaryono SPD MSI tentang apa namanya ini, kemampatan daripada pasir besi wilayah Jawa Timur, khususnya di daerah Tulung Agung dan Banyuwangi untuk sintesis partikel nanomagnetide. Nah, selanjutnya beliau akan menceritakan tentang fabrikasi dan karakterisasi partikel nanomagnetide untuk komposit magnetide hidrogel. Baru nanti akan disampaikan aplikasi untuk otot buatan dan terapi di bidang kesehatan. Ini sangat menarik. Nah, tentang Dr. Sunaryono, beliau lahir di Menop tahun 1977 menyelesaikan S1 di Ip Malang, Pendidikan Fisika, kemudian S2 di ITS, Bidang Fisika Material, lalu menyelesaikan S3 dengan kolaborasi antara ITS bersama Universitas Tokyo dan Riken Nishina Center di Jepang dengan riset tentang studi struktur nanohidrogel magnetik EVA magnetide dengan sinkroton SA-XS. Perangkali untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Bapak Dr. Sunaryono untuk menyampaikan paparannya sekira 20 atau 25 menit ke depan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Zul Sillai Rahman Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Marwan Razali selaku Wakil Rektor 1 Universitas Siakwala yang kami hormati tentunya Presiden IMS atau Ketua IMS Bapak Presiden Prof. Dr. Agung Nugroho yang kami hormati juga Pak Zul dan teman-teman panitia dari UNSIA yang sudah mempersiapkan acara ini teman-teman anggota IMS kolega kami yang ada di seluruh Indonesia dan teman-teman mahasiswa tentunya mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 yang telah sudah dihadir pada kesempatan siang ini gitu ya sebenarnya hari ini kami ingin ya apa namanya berbagi pengalaman saja ya berbagi pengalaman apa yang telah kami lakukan beberapa tahun belakangan ini kebetulan kami diberi kesempatan oleh Prof. Agung untuk bisa memaparkan apa yang telah kami lakukan beberapa tahun terkait tentang sintesis fabrikasi pasir besi gitu ya yang ada di wilayah Jawa Timur kebetulan kami mulai dari S2 sampai S3 itu adalah fokus di bidang fabrikasi pasir besi tentunya di potensi yang ada di Jawa Timur baik Bapak Ibu kami akan apa namanya share presentasi ini sudah bisa dilihat Bapak Ibu Sudah Pak Naryo Baik topik yang kami akan sampaikan hal ini adalah Ferojil berbasis ferit dan aplikasinya sesuai yang permintaan dari Panitia gitu ya saya mengajar di fisika FMPA UM Bapak Ibu gitu ya di prodi fisika di prodi kami kebetulan untuk apa namanya S3 nya belum ada jadi S1 sampai S2 yang ada S3 nya adalah prodi pendidikan fisika jadi mulai dari S1 S2 S3 kalau prodi S3 nya kami belum insya Allah kami akan terus mengembangkan sampai ke S3 nya mohon doanya Bapak Ibu ini intermisu saja jadi beberapa tahun belakangan ini kami Alhamdulillah bekerjasama oleh tim kolaborasi yang luar biasa ini sebenarnya tim kolaborasi kami atau lebih tepatnya guru kami mentor kami ada Dr. Sriwat yang ada di SRI Thailand dan ada Supagon beliau mentor kami di Thailand beliau sangat berjasa buat kami kenapa karena data kami dapat diolah dengan baik ketika sudah berada di Thailand jadi beberapa data yang kami analisis bisa dilakukan ketika data di Thailand berikutnya ada Dr. Isaw Watanabi berikutnya belianya adalah peneliti di Reconciliation Center kita berkorporasi mulai dari S3 ada Asusia Ogasawa di Universitas Tokyo kita berkorporasi di pengujian magnetit pengujian suite kemudian ini guru kami ada Prof. Darminto ada Prof. Suminar ini guru kami di ITS yang selalu memberikan motivasi buat kami dulu terus terang saya dengan Pak Taufik itu awalnya pendidikan Bapak Ibu jadi SPD makanya di gelar kami itu ada Dr. Sundarino SPD jadi Sarjana Pendidikan jadi S1 nya saya saya pendidikan berpendidikan tapi S2 dan S3 sudah tidak berpendidikan lagi Bapak Ibu jadi MSI MSI dan dokter tidak berpendidikan lagi kami nyemplung disitu terus terang dikuatkan oleh beliau berdua ini Prof. Darminto dan Prof. Suminar terus terang kami awalnya dari pendidikan tidak tahu sama sekali setelah kuliah di S2 ITS kemudian diminta oleh Prof. Darminto untuk langsung terjun di lab tanpa harus bahasa-bahasa membaca literatuan dan sebagainya diminta untuk mengikuti riset yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari satu kalau itu nah itu awalnya kami studi namanya fabrikasi pasif-pesif turutnya guru kami ini juga ada dokter Edi Kiri beliau dulu di Batang sekarang jadi ketua STTNG di Yogyakarta beliau mentor kami di bidang analisis small angle ST scattering dan small angle neutron scattering beliau guru kami kemudian ada tim riset MSC UM kami ini kolega kami tempat diskusi curhat kami di UM ada kolega kami solmit kami ini dokter Ahmad Taufik ada dokter Nanda Mufti ada Prof. Markus ada Prof. Harif dan ada dokter Hendra ini yang teman kami yang dari biologi ini curhatan kami Bapak-Ibu jadi ketika ada apa-apa kami selalu berkolaborasi seri curhat dengan kelima teman kami ini tim riset di MSC UM berikutnya Bapak-Ibu inilah Vero Rangers ini tim kami ini perpaduan dua tim riset antara kami antara saya dan Pak Taufik sehingga grupnya disebut dengan Vero Rangers ATSN ATSN klub kemudian di breakdown lagi inilah ujung tombak grup kami tanpa beliau kami tidak ada apa-apanya tanpa beliau kami tidak ada apa-apanya jadi ini adalah teman-teman mahasiswa yang sekarang studi S2 baik yang studi maupun sudah ada yang alumni ini Mas Muklis dan Mbak Nadia ini ada alumni dan beliau kami jadikan tutor untuk teman-teman yang S2 dan S1 yang lainnya ada teman-teman S2 beliau Alhamdulillah Bapak-Ibu dari dana DRPM begitu kami bersyukur ada dana DRPM yang tiap tahun kami terima dan kami olah untuk pengembangan riset di kami di UM dan Alhamdulillah sebagian dari mereka apa namanya free UKT kemudian free riset free analisis baik di dalam maupun di luar negeri kemudian yang sebelah kanan ini ini adalah teman-teman S1 jadi dari sini dari Mbak Surya Atul sampai Mbak Rina itu adalah S1 dan ini juga mungkin promosi juga sekalian kami tiap tahun biasanya membuat ini Bapak-Ibu apa namanya membuka lubangan untuk mahasiswa S1 yang mau S2 di kami kami biasanya tiap tahun mengadakan itu kira-kira bulan April, Mei jadi nanti bagi yang berminat teman-teman S1 bagi yang berminat silahkan bisa bergabung dengan kami begitu insya Allah nanti biasanya di share lewat sosial media ini outline dari apa yang akan saya paparkan hari ini pertama pemetaan kandungan manitide kemudian struktur dan model ferrogel seperti apa sintesi dan karakteristasi manito elastisitas serta potensi aplikasinya untuk apa namanya otot biangkatan hirarki struktur ferrogel via small angle X-ray scattering seperti apa kajian setara struktur nanonya kemudian fabrikasi dan karakteristasi malintotermal serta aplikasinya untuk aplikasi hipertermia dan yang terakhir adalah kesimpulan baik Bapak Ibu riset kami sebenarnya sudah kami lakukan mulai tahun 2005 ini berikut ini adalah pemintaan kami di wilayah Jawa Timur jadi awalnya kami melakukan karakteristasi sintesis itu di wilayah ini di Pasirian Bapak Ibu bagi teman-teman yang di Lumajang itu Sungar Goyo Pasirian itu leleran dari gunung di sini Bapak Ibu kita menemukan magnetet kandungan veritnya itu sekitar 26,95% itu sebelum dilakukan separasi sebelum dilakukan preparasi untuk treatment kami uji ternyata sekitar 26,95% kemudian kami terus berkembang bagaimana kalau di wilayah lain kami coba di daerah apa namanya Kediri yaitu di Sungai Berantas tepatnya di Risa Papar itu sekitar 13,42% cukup kecil kemudian di Malang sendiri kami coba di daerah Sumber Manjing itu sekitar 14% kemudian kami coba lagi di daerah Madiun itu sekitar 8,6% di Sungai Madiun kemudian kita coba ada lagi informasi di Pantai Sine Pantai Sine itu sekitar 76,69% ini luar biasa pas kala itu itu kebetulan di tahun berapa sekitar tahun 2000 sudah masuk 2011 sudah masuk 2011 nah ini yang menarik Bapak Ibu ternyata apa namanya penduduk di wilayah itu sudah mengerti sudah tahu bahwa potensi pasar besi itu sangat menjanjikan jadi ketika kami survei ke sana untuk mengambil hanya beberapa sampel apa namanya beberapa karung saja itu ibaratnya kita dicurigai jadi orang-orang yang ada di sekitarnya itu mencurigai kita kedatangan kita sepertinya jadi sorotan ternyata setelah kami minta izin Alhamdulillah diberi untuk hanya mengambil beberapa karung untuk kami analisis nah ini cukup lumayan di Pantai Sini daerah Tulungagung nah ternyata di tahun 2015 2017 kami coba untuk mengespansi di daerah ini Banyuwangi Bapak Ibu Pantai Udiireng Pancar ini ternyata ini juga sangat bagus pasirnya halus hitam setelah di cek ternyata sudah 87,21% itu hasil riset dari teman-teman kami kolega kami yang bergabung di kolaborasi riset kami jadi kira-kira itu pemintaan kandungan manitir di wilayah Jawa Timur jadi sekarang kami itu lebih fokus apa namanya untuk mengalisis di Pantai Sini Tulungagung dan Pantai Wodiireng yang ada di Banyuwangi kira-kira itu Bapak Ibu kemudian nah ini produk nyatanya Bapak Ibu jadi produk pasir bersih nyatanya itu ketika angkatan kami dari pasir bersih itu Bapak Ibu sudah menghasilkan tiga dokter sekaligus kala itu di tahun 2015 sampai 2016 jadi ada dokter Mas Huri ini belianya teman kami ITS belianya concern ke bagian penyerapan gelombang mikro ada kolega kami Gustavik ini belianya concern di virifluid kalau kami ini kalau saya ini adalah concern di virujel ini semuanya berasal dari pasir besi jadi ini tiga orang ini adalah dokter pasir besi sebenarnya Bapak Ibu dan tentunya masih sangat banyak juga master-master yang berada di bawah payung pelintian kami itu produk dari pasir besi semuanya Alhamdulillah kemudian apa sih pasir besi saya sampaikan secara singkat saja jadi pasir besi adalah komposit jadi gabungan dari hidrogel apa hidrogel itu itu gabungan dari polimer bahan polimer dan air dan dicampurkan dengan magnetite magnetnya ini bersumber dari pasir besi yang ada di wilayah kita kemudian karena ini komposit Bapak Ibu maka pembawaan sifat dari masing-masing apa namanya bahan itu tidak hilang jadi sifat magnetik dari magnetite itu akan muncul akan muncul kemudian sifat elastis dari hidrogel magnetik itu juga akan muncul dan kami sampai sekarang sudah mulai mengembangkan tidak hanya berhenti di BVA polifenil alkohol tetapi sudah masuk ke BVV kemudian CMC penipam PU PEG dan seterusnya jadi komik coba untuk menggali apa namanya riset kami itu untuk bisa dikembangkan dengan berbagai macam aplikasi oke berikut struktur model smart gel atau magnetik gel atau ferrogel yang kami istilahkan jadi sebelumnya kalau kita ketahui bahwa PVV yang PVA yang kita gunakan sebagai polimer itu sebenarnya secara kimia-winya seperti ini Bapak Ibu CH2 CHUH ini kalau terhidrolisis sempurna kalau tidak terhidrolisis sempurna maka disini bukan OH tetapi OCH CH3 gitu ya lah kemudian dimodelkan lagi oleh selin yang tahun 2020 2022 terjadinya cross-sling agent gitu ya antara polimer dan ada terjadinya apa namanya air yang terinklusi di dalamnya lah kemudian dari hasil riset kami kami coba untuk terus mengembangkan dan Alhamdulillah di tahun 2016 di jurnal Lano kami bisa apa namanya menghasilkan publikasi yang kami bisa menjawab dari hasil apa namanya pemodelan ini juga kami dapat modelkan ternyata di dalamnya ini berisi dari apa namanya semi-kristalin dari polimer yang digunakan sebagai apa namanya hidrogen magnetiknya kemudian bagaimana jarak antara semi-kristalin dapat kami lihat di sini dan bagaimana magnetite magnetite yang di kompositkan di dalam hidrogen magnetik proporsinya bentuknya seperti apa juga dapat kami jelaskan di pemodelan ini gitu ya ini sudah kami laporkan di Nano 2016 baik Bapak Ibu ini sebenarnya sintesis virogel sangat sederhana gitu ya tapi dari kesederhana ini Bapak Ibu ini terus terang gitu ya awal kami diberi proyek oleh Prof. Darbinto baru berhasil setelah 7 bulan kami trial and error Bapak Ibu luar biasa gitu ya jadi kebetulan pas itu kami menjalankan proyek dari riset dari Prof. Darbinto Alhamdulillah pada saat menjelang apa namanya laporan kami berhasil membuat Magnetic Gel gitu ya oke nah ini salah satu contoh yang selalu kami tampilkan gitu ya mudah-mudahan tidak ada kendala ini contoh video untuk apa namanya Magnetic Gel Bapak Ibu ya jadi Magnetic Gel itu sangat sangat elastis Bapak Ibu ya itu bisa bergerak dipengaruhi oleh medan manit luar gitu ya jadi elastisitas dari Magnetic Gel yang kami buat ini berasal dari pasir besi yang tadi gitu ya dicampur dengan bahan Hydro Gel gitu ya Hydro Gel ya oke oke nah berikutnya bagaimana karakteristasi manitualasitasnya gitu ya kami coba menganalisis Bapak Ibu pertama dengan apa namanya komposisi antara PVA dan airnya gitu ya jadi komposisi Hydro Gel nya seperti apa setelah kami coba Bapak Ibu kemudian diukur refleksinya seperti apa ya setelah ada pengaruh medan magnet ternyata Bapak Ibu dari perbandingan air dan PVA ternyata yang paling stabil itu di daerah 23 banding 100 yang lainnya tidak apa namanya bahkan di 13 dan 100 itu paling tidak stabil itu menurutkan apa artinya bahwa ketika PVA Hydro Gel itu dibuat untuk magnetik yang mengikat magnetite gitu ya maka komposisinya harus pas kalau tidak pas maka crosslink agentnya itu akan lemah Bapak Ibu ya ketika crosslink agent lemah maka nanti dia akan tidak stabil oleh karena itu kita memilih mana Hydro Gel Hydro Gel Magnetic yang stabil ternyata posisi yang paling stabil itu di posisi 23 banding 100 ya oke kemudian ini sudah kami apa namanya kami publish di book chapter Bapak Ibu dengan grup kami yang ada di di ITS dengan judul Department of PVA FE3 Bupat ya sebagai Smart Magnetic Hydro Gel ya untuk biomedic oke nah ini hasil analisis lainnya gitu ya kami cek juga bagaimana modul selatitasnya kalau tadi kita berfokus pada apa namanya bagaimana perbandingan antara PVA dan airnya ini elatitasnya juga cukup menarik gitu ya ketika 33 banding 100 itu elatitasnya sangat tinggi ya tetapi sampai mana kita membutuhkan elatitas itu apakah yang sangat tinggi atau yang sedang saja atau rendah gitu ya kalau sangat tinggi itu juga sangat bahaya Bapak Ibu akan mengurangi respon magnetiknya nantinya gitu ya oleh karena itu biasanya beberapa literatur biasanya di sering atau di remuan hujan itu sekitar 60 sampai 90 gitu ya pascal nah makanya kalau kita lihat itu maka 1, 2, 3 ini yang paling berperluan dan ternyata kalau dilihat dari laporan yang sebelumnya tadi yang paling stabil itu adalah 23 banding 100 kemudian nah ini saya lanjutkan ini sama saja lah sekarang bagaimana responnya kalau itu berbeda berbeda feelernya feelernya itu adalah berbeda magnetiknya mana yang paling stabil ternyata yang paling stabil ada di komposisi 12% jadi 12% magnetik yang diisi di dalamnya itu paling stabil yang lainnya tidak terlalu stabil kenapa kita melihat kontinuitas ya stabilitas itu perharinya ya saya dicek hari ini seperti apa berikutnya hari apa maka ketika tidak mengubah itu berarti semakin stabil apa namanya ferrogel yang kita buat gitu ya oke berikutnya kita coba untuk batas ambang medan manit ketika mempengaruhi ferrogel yang kita buat kami juga membandingkan bagaimana kalau feelernya itu saya tidak hanya nano tetapi mikron gitu ya kalau mikron yang di sini kami tidak membuatnya via apa namanya kopersifitasi Bapak Ibu tetapi menggunakan planetaribul miling kalau itu nah ternyata ketika feelernya mikron responnya itu sangat cepat dibandingkan dengan yang nano jadi kalau yang mikron kalau kita lihat di sini pada medan 50 dia sudah ada respon tetapi untuk yang nano baru di 150 baru dia merespon gitu ya jadi ternyata efektivitas untuk apa namanya ferrogel untuk otot buatan itu berada di komposisi 23 banding 100 untuk hidrogelnya dan feelernya berada di komposisi 12% dan ukuran atau partikel magnetiknya itu berada di mikron itu hasil analisa kami dari beberapa riset kumpulan riset ini tidak hanya riset saya terus terang ini kumpulan dari beberapa riset yang sudah lakukan oleh tim-tim kami yang ada di ITS dan di UM Bapak Ibu oke nah ini juga sudah saya publikasi di kontribusi tim AHA surfaktan irakal struktural EV34 ini terbit di tahun 2018 Bapak Ibu dari sini kemudian kita coba secara teoritisnya seperti apa secara teoritisnya kita menggunakan paper yang disampaikan oleh Reiter dan Stolpok jadi ternyata defliction atau elongation dari malitik gel itu dipengaruhi oleh medan malit luar dan komposisi dari magnetik apa namanya magnetik gel tersebut yaitu dari apa dari diameter juga ternyata mempengaruhi dari sini dari volume jadi dari volume dia juga sangat mempengaruhi Bapak Ibu jadi komposisi volume komposisi panjang itu ternyata juga mempengaruhi bagaimana elastisitas dari magnetik gel ini oke berikutnya mohon maaf Pak Sul kira-kira ada berapa menit lagi mohon maaf masih panjang lanjut Pak Sul silahkan masih panjang oke baik berikut iya velojel itu terserun seperti apa sebenarnya kira-kira magnetik yang ada di dalamnya itu kayak apa sebenarnya kita coba menganalisisnya dengan menggunakan small angle x-ray catering Alhamdulillah Bapak Ibu kami keliling Indonesia awalnya kami juga pernah di ITB yaitu small angle x-ray catering itu yang bawahnya yang gabung dengan XRD di ITS juga kami coba tapi hasilnya tidak terlalu signifikan Bapak Ibu di apa namanya di Reconational Tentral juga kami coba tapi ternyata itu ya panjang apa namanya sumber sumber lasernya terhadap detektornya itu sangat pendek itu yang mempengaruhi kenapa hasilnya kurang optimal Alhamdulillah di tahun 2013 kami coba untuk melakukan riset di SLRI Thailand oke ini kajian secara teoretisnya mungkin bagi kita yang belum pernah bersentuhan dengan small English catering secara teoretis saya dapat jelaskan seperti ini Bapak Ibu karena begini di small English catering itu sebenarnya pengambilan datanya sangat-sangat cepat Bapak Ibu 3-5 detik itu sudah dapat data tapi analisis datanya luar biasa selalu kami guyonan datanya dapat diambil 3 detik tapi analisis datanya dapat diambil 3 bulan kira-kira demikian jadi datanya sangat cepat pengambilan datanya tetapi ketika analisisnya itu cukup panjang Bapak Ibu nah disini tinta sehamburan yang dihasilkan dari sampel yang telah kita uji maka nanti ketika kita lihat dari persamaan intensitas yang telah terdeteksi oleh detektor disini ada P ini ada kontras ini apa itu P disini faktor bentuk jadi kita akan mengetahui bentuk apa namanya semikistalin seperti apa sih bentuk magnetit kita seperti apa sih di dalam gel itu nah kita dapat melihat disitu Bapak Ibu kemudian juga pola struktur faktornya seperti apa artinya apa ketika bentuknya sudah tahu kira-kira jarak antar bentuk ini seperti apa nah itu juga dapat dianalisa di small angle x-ray scattering tetapi dengan catatan ya analisanya harus benar-benar mencakup secara keseluruhan Bapak Ibu karena apa karena ada analisa yang parsial analisis ada yang apa namanya full analisis yang penuh gitu ya oke kita lihat seperti ini identitas samburan ini adalah salah satu contoh ketika kita menggunakan apa namanya package ini model package Bapak Ibu maka representasi dari hasil ini itu akan menunjukkan kira-kira radiusnya seperti ini jadi ketika kita menghasilkan apa namanya data maka data akan analisis pola nanti betulnya akan seperti ini Bapak Ibu dari apa namanya data yang kita peroleh kemudian ini secara ukuran Bapak Ibu mulai dari ukuran yang terbesar agregasi terbesar klaster sampai ukuran merenya kira-kira nanti seperti apa jadi ada USAS ada SAS USAS itu adalah ultra small angle scattering sedangkan SAS adalah small angle scattering salah satu SAS itu adalah neutron scattering dan small angle X3 scattering yang kami tekuni adalah dua-duanya itu ada small angle neutron scattering dan small angle X-ray scattering ini secara teoritisnya kalau kita lihat di sini Bapak Ibu kalau kita lihat di sini di sini ada yang saya sebutkan tadi ada analisis sparsial ada analisis secara menyeluruh global fitting istilahnya di kami kalau menggunakan sebagian hanya mengambil sebagian model kalau kita menggunakan TB-stray model jadi hanya model ini yang dapat kita jelaskan tetapi model yang ini tidak mampu model ini dijelaskan oleh model sendiri kami menggunakan dua model ini jadikan satu yaitu TB-stray model dan B-stray model penggabungan inilah yang tidak mudah ketika kita menalisis data tidak mudah oke sekarang kalau tadi adalah fabrikasi untuk apa namanya magneto elasitas ini adalah fabrikasi untuk magneto termalnya anisensi bersama cuma bentuk dari holdernya itu berbeda Bapak-Ibu kami buat pipih kenapa disesuaikan dengan holder yang ada di small angle x-ray seketiring disini jadi holdernya disini adalah pipih Bapak-Ibu beda kalau bentuknya adalah fluid kalau fluid cairan itu beda lagi holdernya oke inilah keadaan small angle yang ada di Thailand Bapak-Ibu sumbernya disini ini adalah sampelnya disini detektornya disini ya kira-kira tampilan penampakannya seperti ini ini yang paling kanan itu adalah masih bentuknya hidrogel tetap hidrogel yang tidak ditreatment tanpa dilakukan freezing towing sedangkan yang tengah adalah sudah dilakukan freezing towing yang ini adalah magnetic gel kalau untuk yang apa namanya yang cairan itu tidak saya tampilkan disini oke ini hasilnya hasilnya karakteristasi semua inggris dari magnet kita ambil dari magnet nah dari sini Bapak-Ibu kita lihat bahwa ternyata ini sudah kami laporkan di jurnal tahun 2015 nah kami dapat melihat dari analisa ini ini representasi yang disini adalah dari primary particle nah ini adalah representasi dari secondary particle dan ini adalah representasi adalah dari surfaktan nah kita lihat Bapak-Ibu ada primary particle ada secondary particle ada cluster nah ini sudah kami lakukan di tahun 2015 ternyata sampai sekarang itu konsisten hasil ini terutama di mana di primary particle dan secondary particle rata-rata secondary particle itu adalah 9 sampai 10 nanometer kalau primary particle itu sekitar 3 nanometer artinya apa artinya bahwa yang kita lihat yang kayaknya kalau dilihat di TEM atau di SEM itu adalah sekitar 10 nano ternyata dari 10 nano itu adalah gabungan dari beberapa primary particle yang kira-kira di sini sekitar 3 nanometer itu dari hasil SAC dari hasil small angle scattering nah ini hasil analisis dari TEM kami coba untuk memetakan begitu nah ini hasil apa namanya secondary particle ini klusternya Bapak Ibu gitu ya lah kalau di apa namanya di TEM kita tidak bisa menentukan bagaimana apa namanya primary particle yang kelihatan adalah secondary particle oke ini beberapa hasil yang kami coba komparasikan dengan hasil-hasil riset orang lain gitu ya antara primary particle dengan secondary particle gitu ya ada yang apa namanya dari hasil ini ada yang sesuai ada yang memang ada yang lebih kecil ada yang lebih besar Bapak Ibu oke nah kemudian berikutnya dari apa namanya narustruktur hidrogen kami juga coba seperti apa bentuk dari semi-kristalinnya lah dari hidrogen PVA Bapak Ibu ya gak bisa cek di sini gitu ya lah ternyata dia membentuk semi-kristalin Bapak Ibu ya semi-kristalin sekitar berapa sekitar 4 sampai 3 3 sampai 4 tapi rata-rata hampir sama jadi pengaruh dari apa namanya phrasing toing tidak terlalu signifikan untuk merubah seberapa besar semi-kristalin yang terbentuk kemudian jar antara semi-kristalin semi-kristalin juga dapat dijelaskan di sini juga tidak terlalu terjadi perubahan yang signifikan gitu ya kalau kita komparasi dengan hasil-hasil kajian orang lain juga tidak terlalu jauh berbeda gitu ya hampir-hampir sama ada yang lebih besar memang ada yang juga yang lebih kecil oke secara umum apa yang kami lakukan setelahnya itu sudah bersesuaian dengan hasil-hasil kajian orang lain gitu ya dan itu konsisten jadi konsisten baik yang sudah dilakukan di tahun 2005 2013 sampai sekarang di tahun 2020 Bapak Ibu nah ini juga kita lihat derajat kristalitasnya jadi ketika masih 0 itu belum muncul gitu ya itu sudah muncul di bagian 3 dan bagian 6 sudah muncul di derajat kristalitasnya kami juga komparasikan di sini ini hasilnya dengan dari setoran lain oke ini laporan untuk magnetitnya Bapak Ibu ini juga kami komparasikan baik mana kandungan magnetitnya respon magnetitnya gitu ya sifat magnetiknya kami juga komparasikan ini juga kami laporkan di Jurnal Lano oke nah kemudian yang di apa namanya di tahun 2018 kami juga laporkan ini tentang bagaimana kalau magnetitnya itu berbeda suhu sintesisnya ya mulai dari 30 di suhu kamar sampai 110 ternyata setelah kita lihat kristalitasnya juga tidak terlalu banyak mengalami perubahan oleh karena itu kami berkesimpulan cukup di suhu kamar saja ketika kita menganalisis untuk pembuatan FE3-4 oke ini juga sama nah sekarang bagaimana skema hirarkinya dari beberapa riset yang sudah kami lakukan kami coba untuk memintakan hirarki dari magnetik gel yang telah kami buat jadi tadi yang bergerak-gerak itu Bapak Ibu yang karena pengaruh medan magnet itu ini saya ambil sekitar panjangnya 10 cm kalau dilihat dari kasat mata yang agak jauh ini kayaknya mulus halus ternyata ketika kita lihat Bapak Ibu ternyata bolong-bolong itulah hidup Bapak Ibu kayaknya dilihat dari jauh semut saja ada perempuan cantik kok putih itu dari jauh Bapak Ibu coba dari dekat belum tentu sama seperti ini jadi ini secara bersofi ketika kami coba zoom begitu di sampai 20 mikron ini ternyata itu bolong-bolong Bapak Ibu dari sini kemudian kita coba lagi yang ini kira-kira kandungnya seperti apa ternyata ini adalah apa namanya terdiri dari yaitu tadi semirik Stalin yang dari apa namanya polimer dan air tadi atau hidrogel sudah terbentuk karena pengaruh dari phrasing toil kemudian saya ambil lagi disitu dari riset yang kami lakukan ternyata isinya seperti ini nah pola hirarki ini yang apa namanya selalu kami tampilkan bahwasannya bentuk dari magnetik gel yang kita buat secara spesifik bentuknya seperti ini gitu ya oke ini di jurnal yang lain yang ini terbit di tahun 2020 kita coba dengan menggunakan doping tidak hanya F34 kita menggunakan doping MN ternyata setelah menggunakan doping MN kita lihat kuncaknya di sini kuncak di versi ini itu bergeser ke arah kiri kita tahu bahwa MN di sini kan jarak-jaraknya itu lebih besar daripada FE maka jelas ketika MN itu berhasil mendoping berhasil masuk ke struktur kristal FE34 maka dia akan mengisi FE2 atau FE3 diisikan oleh MN 12 karena MN jauh lebih besar maka dia akan bergeser ke arah kiri oke kemudian kami juga menganalisisnya dengan menggunakan small angle S3 scattering kami dapatkan coba kita lihat Bapak-Ibu konsistensinya primary partikelnya itu sekitar 3 secondary partikelnya itu sekitar 10 ini apa namanya penemuan terbaru disini karena baru terbit di tahun 2020 ini analisis ukurannya oke saya percepat nah ini juga kita coba dari tadi itu kita coba analisis hirarkinya bagaimana pula hirarkinya sama konsisten juga hirarkinya dari kluster kemudian masuk ke secondary partikel kemudian masuk ke primary partikel dari primary partikel itu ternyata Bapak-Ibu karena ini adalah di apa namanya dikomposikan dengan PEG ya maka akan muncul ini adalah polimernya Bapak-Ibu dan dia bertindak sebagai surfaktan gitu ya bertindak sebagai surfaktan oke analisis tentang apa namanya optoelektroniknya juga kami kaji di sini mohon maaf jadi kami kaji tentang optoelektroniknya kita lihat bagaimana dielektrik optiknya kemudian dielektrik konduktivitasnya jadi setelah kami kaji Bapak-Ibu ternyata konduktivitas optiknya sekitar 1,2710 bakat 8 ini dan ini adalah 70 dan beberapa riset yang lain sudah menatakan bahwa konduktivitas risetnya itu sekitar 10 pangkat minus 2 itu sampai 10 pangkat 2 jadi kita sudah berada di range dan ini adalah model-model dari beberapa riset sebelumnya tentang bagian pemodelan untuk hubungan antara indeks biasnya dengan energi gapnya oke nah yang terakhir ini Bapak-Ibu ya manitermal jadi kami juga telah mengkaji bagaimana manitermal gitu ya pengaruh dari magnetite MN0,25 FE2,754 ya yang dikomposikan dengan PEG nah ternyata Bapak-Ibu setelah kami analisis juga dengan menggunakan small angle scattering ternyata primary particle yang cukup konsisten dan disini ternyata dengan diadakannya adanya PEG atau surfaktan ini ternyata mampu mengurangi secondary partikel yang ada ini kira-kira 8-5 jadi adanya PEG ternyata cukup efektif untuk mengurangi apa namanya secondary partikel dari partikel tersebut nah ini yang mungkin kami ajak diskusi Bapak-Ibu begini manitermal ini kami sudah rancang mulai tahun 2008 Bapak-Ibu tetapi kami selalu gagal gitu ya ini adalah hasil atau apa namanya alat yang kami coba desain sendiri kami buat sendiri gitu ya dulu gagal Bapak-Ibu ketika kami proyek awal di S3 ya selalu ketika kembali di UM bekerja sama dengan teman-teman di apa namanya instrumentasi Alhamdulillah berhasil cuman kami belum bisa membangkitkan frekuensi sampai frekuensi di atas 1 kHz kami hanya mampu frekuensinya sekitar 500 sampai 900 sehingga kalau kita lihat dari magnetotermalnya ini kita hanya mampu sekitar 1 sampai 3 gitu ya 3 watt per gram nilai dari spesifik absorption rate-nya padahal untuk kemoterapi atau apa namanya untuk medis itu disebutkan oleh Ramadjana itu itu berkisar risk-nya itu adalah sekitar di atas 10 watt per gramnya gitu ya dengan pembangkit suhu sekitar 43 sampai 45 kami hanya mampu membangkitkan suhu-nya sekitar 37 sampai 38 itu yang kami membedakan kami terus mencoba untuk melakukan riset ini untuk terus mengembangkan sehingga apa namanya sesuai dengan yang kita inginkan nantinya nilai sarnya itu sekitar di atas 10 gitu ya nilai sarnya sekitar di atas 10 dengan range perubahan suhunya itu sekitar 43 sampai 45 yang kami masih sangat-sangat kecil karena sesuai teori yang disampaikan oleh Chan gitu ya ketika saya baca di beberapa artikel sumul apa namanya syar itu berkesebandingan dengan frekuensi dan medan mahrid luar yang mempengaruhinya oleh karena itu dari riset yang kami kembangkan ini kami terus akan mengembangkan Bapak-Ibu Alhamdulillah ini didanai 3 tahun Bapak-Ibu kemarin sudah dilaporkan 3 tahun dari dana dikti hibad dikti gitu ya oke kira-kira itu Bapak-Ibu ini kesimpulannya saya kira sudah cukup simpul dari apa yang kami sampaikan mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang gitu ya karena masih ada dua pember materi lain kira-kira demikian Pak Zul maturun kami mohon masukannya selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah luar biasa ini Dr. Sunaryono bisa memberikan masukan yang sangat membantu kita di dalam memahami pengapa tan daripada potensi pasien besi alam ini sehingga tadi disebutkan bisa digunakan untuk terapi apa namanya hipertermia 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 ini saya kira apa kita pending dulu pertanyaan langsung kita selesaikan dulu sesi materi baru nanti di bagian akhir kita diskusi bisa seperti itu atau mungkin kita buka pertanyaan dulu atau bagaimana arahan satu dua pertanyaan singkat mungkin Pak Azul baik jadi silahkan dulu mungkin ada yang menanyakan satu dua pertanyaan saya aja mulai jadi tadi kita mau dapatkan peningkatan suhu efek thermal itu kalau kita ganggu dengan frekuensinya ordernya berapa tadi ya Pak scenario teman-teman yang sudah menghasilkan report itu di atas 100 kilo kilo hertz ini frekuensi kami hanya mampu maksimum 900 hertz ini frekuensi gelombang radio atau frekuensi vibrasi begini jadi dari apa namanya desain gambar desain alat yang kami buat itu ada kumparan medan magnet ada kumparan medan magnet kumparan medan magnet itu dihubungkan dengan alat alat istilahnya kita sebut sebagai alat elektro magneto termal alat magneto termal itu nanti akan membangkitkan frekuensi yang dari frekuensi itu akan menghasilkan arus listrik medan magnet medan magnet itu nanti akan mempengaruhi kumparan dan kumparan itu akan mengganggu filler magnetik yang ada di dalam sampel dari gangguan itu nanti akan membangkitkan perubahan suhu akibat adanya interaksi momen magnetik yang ada di dalamnya itu frekuensi dari alat ini medan magnet bolak-balik karena kita harus dengan frekuensi tertentu tadi jadi kalau kita harapkan targetnya itu tadi supaya bisa sampai sekitar 40-an 40 atau 50 efektif dipakai 45 43 sampai 45 kami hanya membuatkan maksimum sampai 38 karena kendalanya frekuensi yang kami berikan itu masih di bawah 1 kHz teknisi teman kami yang instrumentasi ketika mencoba untuk membangkitkan itu selalu gagal alatnya selalu istilahnya kopong rusak ini mungkin ada teman-teman yang instrumentasi yang bisa membantu kami kami sangat senang di sini makanya ada tawaran bisa presentasi ini adalah juga tawaran kolaborasi jadi kalau ada teman-teman yang instrumentasi yang mampu membuat atau membangkitkan frekuensi itu di atas 100 itu sangat senang apa sudah ada tes atau model sehingga kita perlu frekuensi berapa supaya bisa mendapatkan sekitar 40 sampai 50 derajat baik kalau model belum kami hanya membaca dari beberapa laporan riset teman-teman lain jadi dari tahun 2005 yang saya baca itu rata-rata mereka itu frekuensinya minimum itu 10 kilohertz minimum rata-rata sudah di atas 100 135 sampai ada yang 200 ada yang sampai 300 kilohertz itu yang bikin kami pusing ini gimana cara membangkitkan padahal kami 1 kilohertz saja tidak mampu itu kendala kamu terima kasih Pak terima kasih Pak siap jadi saya kira ini kalau ada satu lagi barangkali silahkan Bapak Ibu monggo masukkan buat nopo-nopo Bapak Ibu kami siap dan kami siap juga berkolaborasi ada sepertinya Prof Wisnu itu juga silahkan kalau tidak ada sekarang mau tanya boleh monggo Pak Salim selamat biasa Pak Salim ya ini tadi saya kaget juga disebut Presiden saya pikir Pak Agung Gugro Presiden Indonesia kalau MRSAID itu Presiden Prof makanya saya sebut Presiden kalau di IMS kita ketua aja ya siap Prof jadi untuk saat ini kolaborasi yang berjalan mungkin kan sekarang ini kan masa pandemik yang masih berjalan terus dengan bagus itu yang apa namanya lead banknya mana Pak kalau kolaborasi Pak hingga saat ini memang agak stuck ini saya sebenarnya harus sudah mengirim teman-teman mahasiswa kami ke Thailand sudah di periode seharusnya mulai dari periode 2020 kemarin kami sudah beli tiket gagal gitu ya nah ini karena masih pandemi terus terang kami tidak berani gitu ya takut walaupun Thailand itu membuka kami takut terjadi ada sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu kami masih stuck di sini jadi yang terus berjalan dengan ISL ini Thailand hingga saat ini oh ya oke Pak Agung saya beberapa minggu yang lalu di kontak ada satu profesor Pak di Jepang Pak Agung itu sedang berusaha untuk banyak menerima mahasiswa S2-S3 dari Asia khususnya dari Indonesia kalau nanti mungkin bisa dikerjasamakan dengan IMS juga bagus sekali kebetulan profesor itu juga salah satu kepakarannya itu berkait dengan material mahnit Pak Agung baik itu bisa informasinya kita share aja Pak oke kebetulan juga banyak alumni kami yang S2 Pak jadi mungkin nanti tertarik di sana untuk S3-nya itu seperti apa atau di S2-nya pun insya Allah nanti bisa jawab di saya oke siap-siap Pak Salim ya terima kasih oke terima kasih Pak Salim nah saya kira ini sementara kita pending jika ada pertanyaan di bagian akhir mungkin nanti kita pancing lagi nanti selanjutnya terima kasih ini kepada Dr. Sunaryono untuk sementara kita menikmati pertanyaannya nanti nanti saya kira akan ada beberapa pertanyaan tertulis daripada peserta akan kita sampaikan kembali kepada Pak Sunaryono terima kasih Pak Pak Sunaryo sami-sami Pak Sunaryo kemudian kita panggilkan pemateri yang kedua sebagai tuan rumah di Bapak Doktor Insinyur Adi Rahwanto MNSC beliau lahir di Cerebon tahun 1960 dan saat ini sebagai dosen tetap di Fakultas MIPA Fisika Universitas Syekwala Universitas Syekwala sekarang disikat bukan lagi unsia tapi menjadi USK sejak perjanuari 2021 yang lalu jadi sekarang kita panggilkan USK nah gitu ya ini semuanya kita promosi Pak Doktor Adi Rahwanto ini beliau S1-nya di Fisika ITS Surabaya kemudian program masternya di Optor Elektronik dan Aplikasi Laser DI tahun 1990 dan program doktor di Nagoya University bidang Quantum Engineering tahun 1999 jadi beliau saat ini juga aktif sebagai auditor internal Muto Akademi di USK dan juga asesor nasional di Ban PT sebelumnya beliau adalah wakil dekan IPAD di Fakultas IPAD nah silahkan Pak Doktor Adi untuk menyampaikan paparannya Assalamualaikum kalau kalau tadi Pak eh pada yang termat Presiden IMS Pak Prof Agung dan juga Pak Jul Pak Prof Budi Purnama dan juga mantan Presiden Prof Darminto dan juga rekan-rekan semua kalian kalau tadi Pak Sunaryono cerita panjang lebar yang tinggi-tinggi kami yang dari unsia ini relatif tidak tinggi-tinggi kami hanya membahas masalah secara umum aja bagaimana kontensi ada di Aceh ini dan juga mohon bisa di-share Pak Jul silahkan Pak Adi sudah jadi co-host sudah jadi co-host ini saya mau nge-share share screen share screennya saya belum nge-share sudah sudah bisa ya tapi jadi ini kita bicara status libang mineral alam Aceh untuk aplikasi manetik kemudian di Aceh ini kisah bahwa ada banyak wilayahnya adalah wilayah pantai dan gunung sehingga di pasir besi ini ada dua tempat ada yang di gunung yang pasir besinya di pantai dan di batuannya ada di daerah pegunungan ada dua tempat dan beberapa tahun yang lalu telah ditambang dan tambang dan sudah di ekspor ke Korea dan China tapi ini berupa batuan masih ada batuan dan biji-biji besi ini jadi dengan harga murah sangat-sangat murah syukur Alhamdulillah bahwa pemerintah telah melarang hal ini jadi itu kemudian dimana kita tahu bahwa biji besi itu diduga mengandung mineral yang depannya tinggi dengan mineral utamanya adalah manitik dan hematik sampai juga senyala minornya adalah eminit dan betil dimana kita telah melakukan identifikasi beberapa kajian yang ada di ini saya enggak usah lihat masalah ini ada untung ada ini undang-undang minor buah kalau enggak habis dibuah dijual dengan harga sangat-sangat murah berkapal-kapal di Aceh ini banyak sumbernya banyak jadi berapa potensinya ada sumbernya itu ada di era Aceh Besar Aceh Besar itu ada tiga tempat kita lihat bahwa Aceh Besar ada tiga tempat satu adalah di pantai yaitu di pantai itu sekarang diambil untuk tambang eh itu tambang untuk bahan semen dari semen semen Aceh kemudian ada daerah ada di Aceh Besar ada dua lagi yang dua-duanya di daerah batuan eh daerah gunung satu di daerah long raya satu lagi di daerah lampaku namanya dan aja ada para daya ini subuh salam ini kebupaten semua ini bidik air luas dan dipikirkan data dari dinas pertambangan itu jumlahnya adalah 92,3 juta ton jadi ini jadi kalau kita lihat ini adalah lokasinya lokasinya jadi lokasi Aceh Besar potensinya ada 36 lokasi Aceh Besar itu ada di ini ada daerah long raya ini adalah lampaku disini disini yang daerah sini ada di tambang ini di pantai ini ada di tambang yang disini adalah daerah jadi ini yang di tambang diambil untuk semen ini pabrik semennya disini daerah sini misalnya kemudian ada di ini ada di kayu luas kayu luas di pegunungan disini ini daerah ini dan ada emas di kemudian ada yang ini ada PD Aceh Barat ini belum tahu potensinya berapa tapi ini ada kemudian di Aceh Barat Dayak Aceh Barat di daerah bawah barat Aceh Selatan di Manggamat ini ada di daerah Sugus Salam kalau yang di daerah utara sini di daerah relatif ini bersinyak sedikit yang paling banyak disini ada kapur jadi yang relatif disini ini yang relatif tinggi kemudian ada lokasi jadi jadi ada ini sekarang ini kok saya set ini aja pakai nggak kelihatan ini yang hilang kelihatan yang ini aja jadi yang ini yang tanda-tanda ini sudah ditambang semua ditambang yang pakai tanda ini kemudian ini kalau disini adalah daerah pasir besi lokasi besi dan terutama di Sabang Sabang belum kita lihat tapi ada daerah pasir yang sangat hitam sekali disini di daerah namanya adalah Ano Hitam jadi Ano Hitam namanya sudah hitam kemudian dimana kita lihat ini ada paparun aja berupa berisi data kutiatif aja dari terpasa present seminal dan segalanya morfologi yang ada di daerah berapa daerah yaitu Kawasan Asi Besar Aceh Baradaya dan Aceh Selatan Jepus Salam ini saya susah ini yang jadi ketika kita ambil sampel itu dulu zaman dulu berapa 8 tahun yang lalu itu sangat susah sekali karena yang menguasai ini sebagai tanda kutip sehingga kami kalau mau ngambil data aja saya mau sangat susah sangat susah sekali jadi sekarang sukalah Alhamdulillah jadi bisa diambil data lagi dan mereka semua diberhentikan tidak bisa tidak boleh menambang lagi dimana nanti kita preparasinya halo dimana nanti kita hanya menggunakan preparasi teknik mekanical mailing jadi gak pun tinggi-tinggi dan juga kompresentivasi mengujianya dengan SRD dan juga SRF dulu SRF-nya masih dipinjam eh preparasi dengan Malang kalau gak salah Malang dengan UNS juga jadi dengan UNM dan UNS jadi dan kalau yang permagraf ini kita nyudinya dengan punya UI kita gak punya permagraf sekarang sudah kalau sekarang nanti kita lihat UNS ya punya beberapa alat sebetulnya kita lanjutkan ini adalah yang kita pakai wall mailing palingnya sangat sederhana wall mailing hari permailingnya ini juga ini permailing ini yang kita variasikan kalau dengan gas ini adalah SRD kami ini adalah SEM kami ada kita ini AFF dan juga kita punya SRF tapi ditempatkan di Kimia sayangnya kita gak ambil fotonya dan kita sekarang punya untuk identifikasi awal yaitu SPL batuan itu dengan spetroskopi yang bisa kita bawa kemana kesana kemari jadi ke lapangan kita sudah punya bisa identifikasi langsung jadi itu kemudian kita juga ada ini apa evaporasi evaporasi cuma sayangnya evaporasi itu belum jalan belum jalan jadi sekian puluh tahun jadi waktu itu datang saya pergi sekolah saya pulang manualnya gak ada cari di sensing manual juga gak ada susah jadinya jadi itu sampai sekarang gak ada yang jalanin kawan-kawan juga gitu yang belajar di FF pakai untuk yang kawan-kawan yang ini apa solar cell juga gitu gak bisa dia pakai ini gimana sama aja saya juga gak tahu ini kemudian juga kita ada banyak kita punya ini permagrapnya UI kita punya lips sekarang jadi kita bisa juga identifikasi dengan lips saya punya cuma gak diputuhin gak ada putuhnya ini kalau ini punya ini adalah lokasi tambang jadi ini di Baparot ini Baparot adanya di Aceh Barat Daya Aceh Barat Daya Baparot ini Lung ini di Aceh Besar ini Manggamat ini aja di Aceh Selatan Makasih tambangnya ini juga Baparot ini ini Lampaku ini Manggamat ini Baparot kemudian ini ini gambarnya ini di Sebu Salam nah ini di daerah Sebu Salam ini semua adalah penambangan besi semua di batu besi di batuan karena daerah Sebu Salam itu jauh dari laut ini yang dipakai diambil pasti besi yang dipakai untuk semen andalas semen padang karena semen andalas semen padang jadi satu ini batu animatiknya ini yang kita punya dari Aceh kemudian ini serbu nanomagnitik yang kita buat dan kita kemarin rencananya waktu itu waktu waktu dapat proyek M3 itu waktu itu rencana supaya tidak ditambang seenaknya dan juga bahwa masyarakat sekitar supaya dapat manfaatnya kemarin rencananya mau bikin WKM masalah bagaimana membuat biji besi ini kita bikin suatu besi cor jadi memang sudah dapat habis itu proyeknya berhenti yaudah berhenti semua jadinya jadi kita sudah bikin sebetulnya tapi belum sempat kita masyarakat kepada masyarakat jadi dengan batuan ini kita bisa bikin besi cor jadi kita sama dengan proyek teknik mesin USK ini adalah profil besi di long profilnya jadi ini profilnya dan yang keluar adalah ematits yang long kemudian ini yang utamanya adalah hasilnya adalah FE 23 kemudian disusul yang kedua adalah SEO 2 sedikan nah ini adalah untuk kreatif dari dari Bapak Rot yang utamanya Bapak Rot yang keluar adalah Magnetit dan jadi utamanya ini dan hasil dari Bapak Rot sama dengan yang ada di Lampak dan berapa presentasinya ini besar ternyata di ACA ini jauh lebih besar daripada relatif di Jawa atau daerah lain jadi rata-rata kita kandungan yang di Bapak Rot adalah 79 ini FE 349 Mangga Mat 85 FE 23 kemudian di Lung FE 23 adalah 93% sedangkan di Lampak itu relatif ya di Lampaku itu 86% Lampak Rot 81% jadi relatif presentasi ininya Magnetitnya adalah tinggi sekali jadi ini rata-rata sama semua disini yang agak ini di pasir yang tinggi lagi ini pasir pasir-pesirnya itu adalah Magnetitnya adalah 86,55 jadi relatif kita tinggi di atas 80-an yang perlu di ini kan bahwa ternyata bahwa kalau biji besi ini kita kita miling dengan yang milingnya lebih halus sampai peran nano maka ternyata sifat kompositasnya kompositasnya naik naik dari 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 0 apa 5,36 KA per M ini menjadi 14,5 naik jadi semuanya naik jadi ternyata ini yang kami baru tahu bahwa kenapa ini jadi naik tapi belum dilanjutkan penelitian selanjutnya kenapa bisa demikian ini juga ini dilihat ini ukur partikelnya jadi dalam ukuran nano ini juga di bawah para juga gitu jadi sama jadi terjadi kenaikan jadi 37 raten 15,64 ini proses ini ini juga untuk untuk buji besi juga gitu itu untuk pasir besi ini sebelum dimiling setelah dimiling selama 20 jam ini jadi demikian dengan hasil percivitinya naik dari satu yang ini naik satu menjadi 33 tinggi sekali jadi ini yang kalau teori ininya ininya yang jadi dengan lebih halus ternyata ada kenaikan sifat magnetiknya perlu diketahui ini jadi sifat ini dikelihatan bahwa disini kesini naik tinggi sekali jadi ini jadi ini 15 ini 12 ini 12 ini saya lampaku 14, sekian jadi secara umum bahwa sifat magnet yang disekan di aja ini baik buji besi maupun pasir besi itu dikembangkan sebagai bahan baku industri magnet guna atau soft magnet untuk motor 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 perangkat kita merencanakan beberapa hal sebetulnya sebelum untuk pelitian ada hal kami merencanakan juga pelitian bagaimana mengetahui sifat magnet bahan magnet dengan metode interferometer jadi dengan alat yang sangat sederhana jadi kalau jadinya itu harus pakai kita hanya pakai interferometer yang sangat sederhana untuk bisa melihat bagaimana sifat-sifat magnet tersebut ini sebetulnya sebelum masuk ke penutup ini nanti aja jadi ini potensi ini penutup dulunya jadi kita hanya menggunakan SRD sifat-sifat dengan menggunakan SRD biji besi yang terdapat di lung terbesar menggamat perakan biji besi potensial di mana biji disini didimansi oleh senjawa FP2-3 lalu yang di daerah Barat dan Lampaku itu didimansi oleh oleh FP3-O4 nah ini jadi kelihatan bahwa disini potensinya sangat besar rata-rata di kandungan di ACA ini biji besinya sangat tinggi sekali presentasinya jadi relatif ke kelas unggul secara umum nah ini potensi yang dikembangkan nantinya adalah untuk pengelolaan mineral logam sangat besar karena kita punya bahan baku yang sangat banyak di ACA ini potensi pasar juga banyak ya kebestinan logam potensi dirasi ini adalah antara industri dan industri pendukung jadi pembahatan dan pengembangan SDM ini penting untuk penguasaan teknologi endanya diwujudkan melalui penyediaan center of excellence yang madai dimana ini adalah rencana yang akan kami tulis yang ini ya ini adalah untuk tahun 2001 ini ini adalah sedang dalam under review ini masih sudah masuk interview ini nanomagnetic extractive from iron sand dengan mechanical alloy kemudian selanjutnya adalah ini sudah dikeluarkan 2020 kemarin yaitu di IUP sifat mechanical MGH2 dengan double catalyst NI dan SEC kemudian ini di di lama ini saya di di Hendawi sayangnya ini tahun 2013 kemudian ini ini juga sudah di ini waktu kemalang kemarin di di UBI ini di UBI di kemudian ini juga yang hasil kami di Lampung 2013 Presiden Simirata Lampung Simirata itu pertemuan para FF wilayah barat ah ini hasil sampingan di daerah jadi di Aceh itu sampingannya sebagian yang lain yang tidak ini adalah aurum jadi ada beberapa daerah yang menghasilkan emas baik Pak Jo sekian aja mungkin sangat cepat tidak sampai 20 menit silahkan Pak Jo terima kasih Pak Dr. Adi Rawanto jadi yang menarik justru yang bagian slide terakhir itu ternyata ada emasnya ini makanya saya menarik tadi Bapak sampaikan bahwa sebelumnya diekspor ke Korea dan China dalam bentuk bongkahan murni seperti itu memang kalau dari teori geofisika disebutkan bahwa emas itu tersembunyi di balik murat-murat daripada batuan besi tersebut jangan-jangan mungkin mereka ambil batu di balik emasnya ini tadi Bapak melihatkan ada satu apa tadi itu pengutian secara sederhana lalu menghasilkan potong emas baik dokter Adi Rawanto saya kira sangat menarik tadi bahwa ternyata sebagian besar alam Aceh ini mengandung mineral tadi magnetan perlu kalau berhasil kita butuh orang karena kita tidak punya orang di sini jadi saya yang bermain saya dengan Pak Jol saja sama Pak Ismail dan juga Pak dari mesin yang lainnya jadi kita tidak punya kawan sebetulnya di sini silahkan 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 dokter Nasrullah Razalin ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terima kasih saya dokter Zulkarnen Jalil saya nama Nasrullah kebetulan lektor di dosen di Cimika Engineering terima kasih Pak Adi menarik memang semua kita ini kan termasuk saya kan di Cimika Engineering ada juga ngajar di pertambangan ada ngajar karena saya di bidang pertambangan tapi di bidang department paper dan ada beberapa hal saya melihat tadi ada kalimat minta maaf ya ada tadi ada kata kuncinya cuma bermain kita-kita aja yang ingin saya sampaikan begini saya saya Nasrullah Akademik sudah mengikuti juga ini kan kita kan potensi ya sekarang yang misalnya banyak sekarang kadang-kadang pihak-pihak tertentu ingin menguasai ada begitu yang ingin saya katakan yang aplikatif kira-kira bisa dilakukan kenapa enggak misalnya di atas sama USK misalnya Syah Kuala misalnya bentuk P Group termasuk saya pun kalau pun diajak-ajak pun mau kita kan bergerak itu kan harus ini kan apalagi hari ini saya lihat itu kan hasil-hasil temuan dari laboratorium yang skala-skala kita buat harus saya tahu tadi bagus misalnya di collaboration mungkin dengan anak-anak pertambangan saya sudah saya di pertambangan di mining itu ramai sana saya lihat ada dokter Andika ada beberapa orang jadi di depan saran saya ini kan kita tahu ada pemerintah pemerintah itu kan membutuhkan itu juga jadi saran saya karena tadi ada makam gelidik saya tadi cuma kita-kita aja yang ini kan ada beberapa berapa-berapa orang jadi kita belum tahu potensi itu ada dan kita sebenarnya berbentuk dengan orang sudah betul Pak Adi sudah betul hari ini mungkin kan kadang-kadang ada acara ini kan kita tahu jadinya jadi bisa tahu kita juga maksud saya bisa tahu Pak Adi jadi jadi saran saya kalau boleh kalau boleh itu di collaboration itu dengan dosen-dosen pertambangan karena diajak-diajak pun mau juga diajak-diajak diajak-diajak saya di bidang pertambangan di ITB diajelik saya ini alumni ITB yang kedua S3 saya memang kalau dilihat di serve sekarang kembali ke teknikinya bidang dan jadi collaboration itu sangat penting artinya saran saya itu selamat Pak Adi mudah-mudahan karena umurnya Pak Adi sebelum pasiun mungkin sebelum itu ya harus bergerak paling ada jol dari saya itu aja Pak karena kebetulan saya minta maaf tadi pun menarik juga karena saya suka bidang-bidang yang tadi diskusi dari Prof tadi itu di Presiden pun bagus juga saya ikuti tapi ini kita aplikatif Pak Adi karena Pak Adi tadi itu kan dari segi grafik-grafik kita keluarkan jurnal kayak saya masuk K1-K2 dalam itu kan ada masalah untuk secara akademik meraih gelar tertinggi mungkin terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya oke makasih oke terima kasih jadi Pak Nasrullah ini kan setiap malinya bupati aja besarnya mungkin sedikit nambahkan Pak saya rasa menarik ya karena ternyata antara universitas sendiri di dalam kampus juga perlu banyak kolaborasi tapi saya ingatkan bahwa yang menjadi motor penggerak itu mahasiswa jadi mungkin ada adik-adik mahasiswa yang ikut dalam webinar ini mungkin bisa bergabung di kelompok risetnya Pak Adi atau Pak Zul ya untuk menekuni bidang magnetik nah nanti kalau misalnya membutuhkan hal-hal lebih lanjut ya kita bisa kolaborasi mungkin mahasiswa bisa sandwich gitu atau bisa exchange gitu ke kampus yang lain tadi Pak Sunario juga sudah menawarkan kalau misalnya ada tapi saya pikir yang komponen paling penting juga jangan dilupakan itu adalah mahasiswa kalau kita tidak ada mahasiswa memang tidak bisa bergerak juga gitu Pak terima kasih Pak Zul ya ya terima kasih memang betul bahwa mahasiswa ini adalah kekayaan harta kekayaan kita yang paling tinggi insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersamaan di dalam melakukan riset-riset dulu kita punya sekarang sudah mulai kosong Pak Adi ini tadi ada pertanyaan satu di chat dari Pak Jati Handoko jadi beliau menanyakan sayang juga kalau AFM-nya tidak dapat digunakan mohon dijelaskan Pak Adi apa AFM-nya tidak bisa digunakan atau bukan 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 AFM lipot ini apa efekrasi kalau AFM-nya jalan kalau AFM-nya jalan yang gak bisa itu Haid Pak Ko Informasi untuk tim film tim film kami lagi nyari ini karena tadi juga diskusi sama Pak Mursal itu saya lihat juga itu kan kalau biasanya bud-nya itu bahannya bisa logam tapi ini banyak untuk bahan pelapisnya adalah cairan tapi saya belum ketemu di itunya dimana pemanasnya jadi apa gak ada waktu dikirim cukurang jadi waktu datang sudah tidak tahu jadi manualnya gak ada semua gak ada jadi gak bisa apa-apa kita di cari di pabriknya juga sudah gak ada pabriknya LH sudah tutup masalahnya berarti AFM bisa Pak AFM bisa oke demikian Pak jatihan makasih Pak makasih Pak atas konfirmasinya berarti bisa kirim-kirim sampel untuk di cek AFM bisa MFM jalan gak Pak MFM ini kan AFM permukaan saja kalau MFM kadang-kadang satu paket nanti saya tanyakan kepada yang pegang masalah itu saya tanyakan kepada Pak Prodi sekarang kajurnya dulu dia pegang makasih Pak Adi makasih Pak Jalen baik kita skip dulu untuk pertanyaan secara apa ini langsung ada sedikit masukan Pak silahkan Pak Salim informasi saja di tempat kami di pusat sains teknologi bahan waju batan perspektif serpong itu ada AFM ada semuanya hebat boleh boleh silahkan nanti kalau bisa mungkin kerjasama kita catat nih Pak mantap tawarannya kemudian film juga ada yang menggunakan pulse laser deposition juga ada LD siap nah berarti ini terima kasih dulu Pak Adi ya kesempatan kedua nanti ada lagi di kesempatan pertanyaan nah untuk sesi pemateri berikutnya ini baru spesifik ke bidang teen film nah beliau adalah Dr. Edi Suharyadi ya Dr. Edi Suharyadi dari Departemen Fisika UGM Yogyakarta jadi beliau bidang minatnya Magnetic Nanostructure Magnetism and Spintronic nah ini H-Index Kopusnya 8 kalau Pak Adi tadi H-Index Kopusnya 8 yang Pak Nariono tadi H-Index Kopusnya 11 mantap jadi Pak Edi Suharyadi beliau menyelesaikan S1 tahun 1998 di jurusan Fisika MIPA UGM kemudian S2 nya di jurusan Magister Fisika MIPA UGM kajian Magnetic Teen Belum lalu melanjutkan lagi S2 sekali lagi tahun 2003 di Departemen of Applied Chemistry di Waiseda University bidang kajian sudah masuk ke soft material terakhir doktoral programnya tahun 2006 diselesaikan di Departemen of Electronic di Nagoya University nah ini sama dengan Pak Adi Nagoya University dengan bidang kajian Magnetic Nanostructure jadi Pak Adi Surayadi ini lahir di Sampang tahun 1975 kalau tadi Pak Narison Nariono di apa tadi itu Sumeneb satu pulau ini satu pulau enggak oke monggo Pak Adi sekitar 25 menitan ya terima kasih Pak Zul ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Wakil Rekor 1 USK ya kemudian yang kami hormati teman-teman dari FMEPA di USK Pak Zul dan tim dan juga Panitia dan tidak lupa juga yang kami hormati apa tadi ya akhirnya sepakati presiden atau ketua tadi ya ketua IMS ya ketua IMS Prof Agung dan juga segenap pengurus dan juga peserta webinar yang ikut berpartisipasi aktif sejak tadi jam 2 ya ya jadi konon ini kita sudah terbiasa dengan seminar dan kelas online jadi katanya waktu konsentrasi kita ketika kita mengikuti seminar dan kelas online ini maksimal 50 menit sampai 1 jam nah ini saya sudah melampaui itu nah semoga masih bisa konsentrasi ya ya terima kasih Pak Zul atas penyampaian CV singkat saya dan terima kasih juga kepada Prof Agung dan teman-teman di IMS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing saya kira semangat kita adalah selain sharing ini juga pada akhirnya kita coba mencari ya potensi-potensi yang bisa kita kerjasamakan ya kita cari irisannya karena nampaknya riset-riset kita di bidang magnetik ini banyak sekali yang saling beririsan ya judul atau tema yang akan saya paparkan sepanjang 25 menit ke depan adalah Spintronic Teen Films Fabrication Characterization and Application ya ini sebenarnya adalah semacam summary saja dari riset yang kami lakukan khususnya dalam 10 tahun terakhir ini sejak tahun 2009 sampai 2020 ya sekitar kurang lebih 10 tahun dan mungkin nanti tidak sangat spesifik ya Bapak-Ibu semuanya karena situasi yang sampai nanti saya mungkin general dan memberikan beberapa contoh apa yang sudah kami kerjakan termasuk nanti kajian aplikasi dan juga kajian fundamental pertama ini outline-nya jadi nanti saya awali dengan overview Spintronics jadi saya coba paparkan secara singkat saja apa itu Spintronics kemudian yang kedua adalah Magnetic Teen Films dari fabrikasi dan juga karakterisasinya dan juga aplikasi yang sudah pernah kami lakukan dan juga sekarang sedang kami lakukan khususnya di bidang GMR Biosensors dan juga Hard Disk Drive tadi di awal saya kira di sesi pengantar sudah disampaikan tentang salah satu aplikasi Magnetic Films ini adalah penyimpanan data atau informasi nanti izinkan saya sedikit menyampaikan riset terkait dengan Hard Disk Drive ya ini sebenarnya Hard Disk Drive ini salah satu teknologi di bidang media penyimpanan data meskipun sekarang sudah mulai shift ke SSD Solid State Drive jadi di dunia itu sebenarnya ada dua mazhab untuk media penyimpanan data yang mazhab pertama adalah mazhab yang berbasis pada Magnetic Material yaitu Hard Disk Drive dan mazhab yang kedua yang berbasis pada bahan semi-konduktor dan kedua mazhab ini memang saling ekspansi saling bersaing begitu saling ingin menguasai pasar karena media penyimpanan data misalnya dulu kita hanya mengenal Hard Disk Drive tapi belakang ini kemudian Solid State masuk sehingga kemudian kita mengenal Solid State Drive oke pertama saya izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi dulu saya kira kita semua juga tidak akan melakukan penelitian tanpa ada funding yang pertama adalah MEX ini adalah proyek 10 tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2021 Nanofabrication Consortium dan berakhir di Maret Maret tahun ini karena fiscal year di Jepang kan sampai April sampai Maret kemudian yang kedua ICTP ini support finansial untuk kami melakukan penelitian di Eletra Synchrotron Radiation di Tristin di Itali pada tahun 2016 dengan sampel cobal iron boron based in film kemudian itu saja hibah nasional saya kira kita semuanya juga mendapatkan dari DRPM dari hibah penelitian unggulan kemudian kontin nasional hingga dulu ada Insinas yang dikelola oleh Kemenistek kemudian GSPS ini Bit Pattern Media untuk recording dan yang terakhir adalah ini dari proyek CRES Core Research Evolution Science and Technology yang dibiaya oleh GST ini lebih kepada kajian fundamental untuk kajian local magnetism of half metal tim film ini tim kami yang tergabung di dalam ES Club ES itu singkatan Electron Spin tapi juga bisa juga diplesetkan menjadi Edi Suwaryadi inilah yang membantu kami kalau tadi Prof Agung mengatakan bahwa mahasiswa ini memang menjadi ujung tombak kita semua dosen yang ada di Indonesia dan saya kira juga di luar negeri tanpa ada meswa saya kira riset-riset kita juga tidak akan berjalan dengan baik jadi ada dua PSD student kemudian ada beberapa master student dan juga S1 ini tim kami kemudian kolaborator di internal kami juga ada Prof Arsoyo kemudian Pak Iman dan Pak Adib dan kolaborator dari Jepang sampai sekarang masih jalan terus di Nagoya dan juga di NIT oke pertama saya ingin menjelaskan apa itu Spintronics saya kira ini kita sudah paham semuanya bahwa jadi kalau kita melihat atau istilahnya the origin of magnetism in condensed matter ini serahumum selalu kita mengatakan bahwa ada fenomena magnetic volume di situ magnetic moment yang diproduce oleh ada fenomena spin orbital magnetic moment dan juga jadi spin magnetic moment dan juga orbital magnetic moment nah kemudian kita coba spesifik apa itu elektron selama ini kita hanya banyak mengkaji elektron dari aspek partikel sebagai pembawa muatannya atau sebagai charge sehingga kalau kita menghitung kuat arus electric current dan berbagai fenomena terkait dengan sirkuit di elektronika maka sebenarnya kita hanya sedang mengeksplorasi tentang fenomena partikel elektron sebagai charge bahwa ada satu karakter yang lain yang tidak mungkin dipisahkan dalam elektron bahwa elektron itu juga punya bilangan quantum spin yang kemudian kita sebut sebagai spin magnetic moment nah sehingga kalau kita meninjau elektron maka sebenarnya kita tidak mungkin memisahkan bahwa elektron itu sebagai pembawa muatan atau charge dan juga sebagai spin nah ini contoh perbedaan yang mendasar tentang bagaimana kalau kita meninjau elektron hanya sebagai charge yang kemudian kita sebagai charge current sehingga kalau ada istilah electric current yang selama ini kita fahami itu sebenarnya adalah the flowing of electron sebagai charge nah sementara dari aspek spinnya itu hampir jarang sekali kita kaji ya padahal fenomena the flowing of electron itu sebenarnya kombinasi elektron sebagai charge dan juga elektron sebagai spin nah inilah yang kemudian memberi ruang bagi kajian magnetism dan kemudian memunculkan istilah spintronik ya bahwa ada fenomena ya ada fenomena dimana elektron sebagai spin itu ternyata kalau kita eksplorasi bahkan sampai kerana aplikasi nah itu ternyata cukup menarik gitu ya sehingga kalau saya istilahkan di kelas itu di UGM itu bahwa di Jogja itu selama ini kita mengenal ada elektronika kemudian ada elektronik ada spintronik dan ada jogjatronik begitu ya di Jogja ada jogjatronik nah sehingga inilah jadi selama ini kita hanya mengenal ada istilah elektronik itu sebenarnya lebih fokus kepada manipulation of electron sebagai charge nah sehingga kajian-kajian turunannya seperti semiconductor kemudian isolator ada konduktor ada flowing of electron kemudian circuit electronic dan segala macam itu sebenarnya lebih kepada ini ya hanya meninjau kajian elektron sebagai charge nah sementara elektron sebagai spin itu almost completely neglected nah inilah yang kemudian muncul istilah spintronik ya sebagai bentuk kajian yang lain dari elektronik gitu ya nah maka ada banyak sekali padanannya ya jadi kalau di elektron sebagai charge itu ada the flowing of electron sebagai pembawa muatan maka elektron sebagai spin maka kita mengenal adalah istilah spin current nah apa dampaknya ya ini contoh ya misalnya selama ini kalau kita mengkaji tentang the flowing of electron maka kita tidak pernah melihat bagaimana arah spinnya kita tidak pernah aware dengan itu sehingga yaudah kita anggap itu random padahal dalam kajian spintronik the flowing of electron itu pasti diskusinya adalah ini spin up atau spin down nah sehingga kita tidak pernah menganggap bahwa the flowing of electron itu spinnya random gitu ya pasti kalau tidak spin up itu adalah spin down nah dampaknya adalah maka kita bisa melakukan proses manipulasi tanpa memberikan medan magnet jadi selama ini kita bisa mengontrol bisa mengontrol arah magnetic moment mengontrol arah magnetisasi itu dengan menggunakan pemberian medan magnet luar nah tetapi dengan kajian spintronik kita bisa memodifikasi magnetisasi dengan menggunakan spin current nah ini tentu saja akan berdampak pada aplikasi nanti ada spin injection ada spin orbitronik devices kemudian ada spin spin truck dan seterusnya nah itu sekilas tentang spintronik ya nah kemudian apa tentang kemudian masuk ke berikutnya adalah tentang magnetic tin film selama ini kita mengenal tin film secara umum ini secara umum terbagi menjadi dua kelompok besar single layer itu saja itu terdiri dari satu layer saja dengan ketebalan dalam order nanometer kemudian dalam multi layer multi layer ini sebenarnya banyak apa banyak turunannya juga ada by layer ada three layer ada multi layer dan seterusnya nah itu saja dengan ketebalan dalam order nanometer sekarang semakin kesini riset di bidang tin film tidak lagi unitnya dalam bentuk nanometer tapi dalam unit monoatomic layer karena saya kira salah satu riset di bidang material itu adalah scaling down scaling down jadi bagaimana kita kemudian semakin mempertipis fabrikasi tin film yang kita lakukan maka kita sampai kepada level bagaimana kita mengkonsuksi hingga ke level berapa monoatomic layer maka sering kita lihat kalau kita baca paper tin film ketebalannya berapa fe-nya berapa sekian monoatomic layer chrome-nya berapa sekian monoatomic layer itu maksudnya adalah ya tinggal kita kalikan konstruksi vertikal ya dari atom dikalikan diameternya nah fabrikasinya juga banyak sputtering ada evaporator ada plasma process CVD elektroplating kebetulan yang yang pernah kami lakukan saat dan juga sampai saat ini adalah sputtering evaporator dan juga elektroplating meskipun beberapa tidak ada di tempat kami sehingga perlu berkolaborasi dengan mitra kami di luar nah setelah proses fabrikasi tentu saja kita akan melakukan proses karakterisasi ya magnetic properties of tin film maka ini kalau kita bagi menjadi secara umum ini kita bagi menjadi tiga ya growth structures commodifying structures dan hyperfying structures nah untuk growth structure biasa kalau kita banyak mengkaji tentang nanopartikel magnetik kemudian melihat istri serupnya ini apakah ferromagnet atau paramagnetik kemudian melihat magnetisasi saturasi dan seterusnya ini sebenarnya lebih banyak kepada kajian growth structure karena kita kita melihat atau mengkaji bagaimana interaksi magnetic moment diantara atom atau diantara seumpulan atom nah termasuk misalnya kalau kita mendefinisikan ferromagnetism itu adalah satu material dengan yang mempunyai mahasiswa spontan tanpa pemberian luar maka itu sebenarnya lebih kepada kajian growth structure nah bagaimana dengan fine structure dan hyperfine di bidang interaksi magnetik oke nah ini beberapa contoh yang lain ya kajian growth structure atau interaksi magnetik yang mungkin ini ya paling kuat itu interaksi magnetiknya selain istri slup dari situ kemudian kita biasanya melihat berapa mesaturasinya berapa kosititasnya dan seterusnya juga kita bisa melihat domain domain magnetik ini misalnya bagaimana pergerakan dinding domain ketika kita beri medan magnet nah ini adalah growth magnetic interaction nah termasuk fenomena etching bias kalau kita bekerja dengan mendesain satu multilayer atau bilayer yang terjadi dari ferromagnetik dan antiferromagnetik nah maka akan ada proses etching bias field antara ferromagnetik antiferromagnetik nah yang menyebabkan kemudian sisupnya bergeser ke kira atau ke kanan nah termasuk ini contoh ya material yang kami desain jadi itu ada ferromagnetik ada antiferromagnetik kemudian ternyata sisupnya bergeser ke kiri karena peran interface ya diantara ferro dan antiferromagnetik layer nah semakin ke sini kemudian kita banyak mencari ya sumber-sumber material baru ya memodifikasi nah sehingga kemudian kita mengenal ada istilah non-pure ferromagnetik atau non-konvensional magnetik gitu ya kita tidak lagi bekerja dengan hanya ferromagnetik saja banyak sekali istilah-istilah yang kemudian muncul seperti DMS tinfilm bagaimana kemudian satu material semikondukter itu kita kita tanam gitu ya untuk keperluan device kita tanam beberapa atom saja yang bersumber dari material ferromagnetik nah kemudian ada istilah half metal hasler alloy tinfilm dan segala macam nah termasuk multi-layer ya kalau kita bekerja dengan multi-layer yang sangat tipis ya hingga order nanometer begitu maka di level interface itu sangat mungkin adanya step ya jadi atom-atom di ferromagnetik akan naik ke anti-ferromagnetik dan atom-atom yang ada di anti-ferromagnetik akan turun ke bahan ferromagnetik nah sehingga ini akan mengubah kalau kajian kita hanya growth structure mungkin kita tidak akan bisa melihat tidak akan bisa melihat fenomena kemagnetan di dalamnya nah sehingga local magnetism study of local magnetism itu menjadi sangat penting nah disinilah kemudian ada interaksi magnetik yang masuk dalam fine dan hyperfine interaction sebenarnya sudah banyak istilah yang sering kita baca di di textbook di jurnal fine structure itu yang paling yang paling populer adalah seperti interaksi spin-orbit kemudian kita mengenal adalah spin-orbit coupling spin-orbit interaction yang muncul dari karena ada fenomena elektron yang mengelilingi mengelilingi nukleus sehingga muncul ada orbital magnetic moment kemudian spin sendiri juga berotasi sehingga muncul istilah spin-magnetic moment interaksi spin-orbit ini yang kemudian masuk dalam contoh fine structure nah ada satu device yang sudah sangat terkenal dan sudah lama data dandas ini memang sangat populer untuk spin-fat fill efek transistor jadi bagaimana informasi informasi ini kan sebenarnya ketika kita bisa melakukan manipulasi magnetic moment pada pada S yang sebelah kiri dan drain yang sebelah kanan ketika itu adalah berlawanan arah kemudian kita buat ada spin current di situ dan menjadi searah nah maka kita dapatkan satu kombinasi yang anti-paralel dan paralel nah paralel dan anti-paralel inilah yang menyebabkan R-nya maksimum dan R-minimum nah R maksimum dan R-minimum ini yang menjadi representasi ketika kita mengaplikasinya ke dalam bilangan binar 1-0 proses perekaman informasi menulis membaca dan seterusnya nah sementara untuk hyperfine ini sudah melibatkan nuklear magnetic moment karena ketika kita bekerja di di tin film yang sangat tipis nah maka sangat penting untuk melihat bagaimana sifat kemagnetan yang itu mungkin hanya muncul pada level atomik saja karena kalau kita melihat rata-rata mungkin kita akan menyimpulkan oh ini tidak muncul sifat interaksi magnetiknya padahal belum tentu tapi karena alat kita saja yang masih lemah alat kita tidak bisa mendeteksi ya seperti hisi silup itu hanya mengukur interaksi yang kuat atau gross structure ya sehingga ketika ada fenomena atom di level fenomena magnetik di level atom itu tidak dia tidak bisa mengamati itu maka selain fine structure maka penting juga untuk mengamati hyperfine structure nah ini sudah masuk ke level nuklear magnetic moment yang mungkin masih sangat jarang kita kaji nah ini ada beberapa sebenarnya banyak sekali yang untuk melihat ini ya hyperfine structure yang melibatkan yang melibatkan interaksi antara elektron angular momentum dan nuklear spin atau kita kadang menyebutnya sebagai nuklear magnetic moment jadi misalnya ada synchrotron radiasi fasilitas di fasilitas synchrotron di spring 8 di Jepang dan juga di elektra ini juga bisa menyajikan bagaimana kita mencari hyperfine interaction ini contoh misalnya tin film yang kami desain jadi ketika kita mendesain satu satu moon atomic layer FE dan itu ada step maka tidak mungkin kita mendapatkan fenomena ferromagnetiknya di sini tapi kemudian kita tidak bisa menyembuhkan bahwa bahan ini adalah non-ferromagnetik maka kita perlu mempelajari hyperfine fill-nya yang muncul di level lokal site nah ini contoh misalnya ketika kita mengkonstruksi satu tin film dan sangat tipis itu stack itu sangat mungkin terjadi maka pasti FE-nya itu mungkin akan kita sebut sebagai paramagnetik karena ilustrasi yang atas itu yang pasti akan kita dapatkan yang ini sementara yang bawah yang ideal ini hampir sulit kita dapat ketika kita mendesain satu tin film yang terdiri dari monotomic layer itu ini nuclear resonance scattering yang ada di spring 8 maupun di elektra jadi kita ingin melihat interaksi spin magnetic moment dengan nuclear magnetic momentnya interaksi itu nanti yang kita sebut sebagai magnetic hyperfine fill di level nukleus maka nanti ada kalau itu kuat interaksi magnetiknya maka nanti akan ada fenomena splitting tampilan yang akan kita dapatkan adalah adanya resonansi jadi semakin banyak resonansinya maka itu berarti semakin kuat magnetic hyperfine fill ini di spring 8 mungkin kita juga pernah tahu pernah dengar ini spor foton ring 8 giga electron volt ini di elektra ini tahun mungkin 2000 2016 nah ini sampel yang kita buat ini half metal dimana ini sebenarnya masuk ke dalam kategori magnetic semiconductor tin film atau material dimana tidak sepenuhnya atom-atomnya disumbangkan oleh atom-atom ferromagnetik nah ini beberapa data yang kemudian kita dapatkan bahwa kita bisa mengamati meskipun di dalam gross structure dia mungkin paramagnetik kita tidak bisa mengamati paramagnetiknya apalagi misalnya kita melihat dengan resist loop itu tidak mungkin begitu nah tapi kita bisa tetap mengamati bisa mengukur interasi magnetiknya di level nukleus karena ditunjukkan dengan adanya resonansi di time spectrum ini ini contoh yang lain sedikit tentang ini ya setelah tadi tin film kemudian beberapa contoh tentang untuk GMR misalnya GMR biosensor ini saya sedikit drift saja GMR jain magnet sebenarnya fenomena perubahan resistansi ketika kita memberikan midan magnet kepada satu material atau tin film karena diakibatkan ada dua konfigurasi konfigurasi pertama ketika magnetisasi antara dua layer itu adalah paralel dan konfigurasi yang lain adalah ketika magnetisasi pada dua ferromagnetiknya ini menjadi anteparalel kita dapatkan dua keadaan ekstrim R-nya maksimum dan R-nya minimum nah ide ini yang sebenarnya dipakai di dalam proses penyimpanan atau menuliskan informasi pada media penyimpanan data karena R maksimum dan R minimum kan sebenarnya merepresentasikan satu dan nol di dalam informasi oke nah ini origin of GMR kenapa kita bisa mendapatkan dua R yang berbeda tadi karena ini terkait dengan the flowing of electron ketika ada spin up ada spin down dia akan melewati satu material ferromagnetik itu saja pertemuan antara spin up dengan spin down dengan material ferromagnetik apakah ini sejajar paralel secara atau antiparalel nah itu tentu saja akan mempengaruhi scattering scattering electron karena ada interaksi pada magnetic moment yang ada pada tin film dengan dengan elektron karena kita sifat elektron sebagai spin dimana dia punya the magnetic moment dan dia akan tentu saja ketika dia mengalir dan ketemu dengan magnetic moment yang ada pada tin film maka akan ada scattering yang lemah sekitarnya besar nah ini beberapa contoh desain J.M. Martin film by layer kemudian spin fall dan multilayer yang kami buat saat ini adalah spin fall kenapa disebut spin fall ya spin fall ini kan istilah seperti ini ya kran spin gitu ya jadi seperti kita membuka katup spin caranya seperti apa ketika kita mengontrol arah magnetisasi pada pin layernya pada free layernya jadi pin layer itu magnetisasi terkunci artinya magnetisasi itu tetap pada arah tertentu sementara pada free layer itu kita bisa ubah sehingga nanti kita dapatkan dua kombinasi kapan dia sejajar dengan yang di bawah kapan dia antiparalel dengan yang di bawah kan ibarat kran jadi ketika sejajar magnetisasinya maka elektron itu akan lewat ketika magnetisasinya antiparalel maka elektron tidak bisa lewat nah itu ide dari JMR nah JMR sendiri sebenarnya awalnya digunakan untuk untuk hard disk drive tapi kemudian kami pakai untuk mengembangkan sensor biosensor ini kurang lebih begini desainnya jadi inilah JMR tin filmnya kemudian kita menggunakan nanopartikel magnetik sebagai label karena tidak semua biomolekul yang akan kita deteksi itu bersifat magnetik artinya bisa jadi dia tidak punya interaksi dengan magnetisasi yang ada pada tin film tapi kemudian kita beri label dengan nanopartikel nah sehingga kajian awalnya adalah bagaimana kemudian kita mendeteksi label tersebut nah sehingga ini saya kira material yang sudah sangat populer tadi di awal sudah disampaikan di Pak Sunaryo tentang efek 3-4 nanopartikel nah idenya seperti ini kira-kira jadi ketika ada nanopartikel ada di atas JMR tin film maka akan ada strip fill karena nanti kita akan beri magnet maka ada strip fill strip fill ini yang akan mengganggu yang akan mengganggu proses perubahan magnetic moment karena ada medan magnet keluar nah ini contoh ini misalnya detection of Fe3O4 nanopartikel dengan kobal Cu jadi memang ada hubungan jadi semakin banyak Fe3O4-nya resistansinya itu semakin tinggi kemudian untuk GMR spin file seperti ini desain tin filmnya jadi ini ada pin layer disini kemudian ada free layer nah ini apa ini sistem apa device atau instrumen yang dipersiapkan untuk untuk membuat untuk mendeteksi tadi ya nanopartikel jadi menggunakan jembatan restone dan ini masuk dalam quarter with stone bridge karena hanya ada satu yang kita buat jadi tin filmnya kita pasang disini kemudian ada air pengimbang dan ada air potensio untuk mengatur agar airnya seimbang ini contoh nanopartikel yang kami buat Fe3O4 core cell ag kenapa kita menggunakan ad karena ada pertimbangan beberapa aplikasi setelahnya itu kurang lebih hasilnya seperti itu nah ini signal voltage output voltage nya versus konsentrasi core cell Fe3O4 ag nah ini kurang lebih mekanismenya jadi ketika ada dengan tidak ada nanopartikel itu jelas akan berbeda karena nanopartikel magnetik ketika kita beri medan maka akan muncul strevel strevel ini yang nanti akan mengganggu proses perubahan magnetik moment ketika secara waktu yang bersamaan kita beri medan magnetik luar nah inilah yang nanti akan perubahan konfigurasi magnetik moment inilah yang nanti akan mengganggu proses the flowing of spin ketika kita alir arus nah kemudian ini ide yang lain ini baru mungkin baru setahun ini ini half western bridge jadi bedanya dengan sebelumnya tin filmnya kita buat dua disini jadi ini separoh ya kalau tadi kan seperempat ya hanya ada satu tin film kalau ini separoh arti dari empat R ini yang kita replace dan kita gantikan dengan JMR tin film ada dua karena ini sederhana saja idenya lebih sensitif karena proses terjadinya strevel tadi itu saja dua-duanya akan menyumbangkan nah ini contoh sampelnya vt gold pack nanopartikel ini hisis loopnya kemudian ya ini hasilnya ya kita bisa bandingkan secara mudah antara satu dan dua tin film masih ada Pak Zul waktu silahkan Pak Idy lanjut oke mungkin lima menit lagi lah ya kemudian terakhir tentang harddisk drive ini ini harddisk drive pertama yang dibuat oleh IBM jadi besar gitu satu lemari jadi kalau beli komputer harddisknya aja seperti ini ya jadi kalau kita beli harddisk harus naik pesawat harus masuk ke dalam ini nah ini memang generasi pertama itu lima tahun dibuat oleh IBM tahun 56 itu namanya bla 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 dengan kapasitas 5 megabit saja kemudian kemudian Toshiba gitu ya ini tahun 2004 ya mengembangkan harddisk yang sangat kecil ya oke nah nah ini roadmap ya Magnetic Recording Media dan riset kami dulu ya ini sebenarnya sudah ya karena untuk harddisk itu saja akan sulit ya sehingga hanya kolaborasi saja hanya menyumbangkan ya pekerjaan saja atau mahasiswa yang dikirim ke sana gitu ya jadi risetnya adalah bit pattern media ya jadi inilah roadmap riset di bidang recording media jadi salah satu targetnya adalah untuk meningkatkan kapasitas ya atau densitas ya ini kalau kita lihat sumbuyinya dari 1 giga sampai 100 terabit per square inci kita sekarang harddisk kita sekarang ada di level ini per pengguna recording media mostly ya mungkin sekitar 70% dan 30% sebenarnya masih masih menggunakan non-metron recording media sementara untuk bit pattern media hingga ke self assembly nanoparticle media ini masih ya masih riset ya masih riset gitu ya oke nah idenya sebenarnya kenapa kita butuh recording butuh bit pattern media jadi ketika kita bekerja dengan harddisk drive dan untuk meningkatkan kapasitas sebenarnya idenya sederhana jadi ada 2 skenario jadi bagaimana kita memperkecil ukuran bit ya jadi kapasitas harddisk kita itu kan satunya bit ya kalau di dalam magnetik berarti ya kita menyebabkan magnetik bit berarti kalau ada 100 giga bit berarti ada 100 miliar magnetik bit gitu ya nah bit ini sebenarnya di dalam di dalam konvensional recording media yang kita pakai saat ini itu sebenarnya ada ukuran tertentu mungkin ordernya sekitar let me see sekitar mungkin 20 sampai 50 nanometer begitu ya nah sebenarnya idenya untuk memperkecil ukuran bit jadi untuk meningkatkan kapasitas atau densitas berarti bit ukuran bitnya diperkecil nah maka ada 2 skenario yang pertama adalah memperkecil ukuran grainnya atau memperkecil ukuran bit dengan menurunkan jumlah jumlah grainnya jumlah butir jumlah butirnya nah nah ini ada limit ada limit kita tidak mungkin ya menurunkan jumlah magnetik grainnya ya karena nanti ada istilah signal to noise ratio ya dimana kita tetap mempertahankan jumlah butir magnetik agar dia bisa mempertahankan dalam 1 magnetik bit nah maka skenario yang kedua adalah kita mengecil ukuran butirnya jadi jumlah butirnya kita pertahankan ukuran butirnya yang kita perkecil nah ini akan ada fenomena superparamagnetik jadi teman-teman yang bekerja dengan nanopartikel magnetik pasti sangat tahu fenomena superparamagnetik jadi ketika kita memperkecil ukuran partikel sampai pada level tertentu maka muncullah fenomena superparamagnetik dimana akan ada fluktuasi termal ya jadi dia bisa berfluktuasi di suhu kamar ya sehingga ketika fluktuasi maka kita tidak bisa mengontrol magnetik momennya dan data akan menjadi hilang atau menjadi loss nah maka ide-nya adalah kita membuat bit pattern media ya bit pattern media kenapa karena kita bisa memperkecil jumlah jumlah ukuran butir ya tanpa dipengaruhi oleh sebelahnya jadi mempertahankan jumlah butir itu semata-mata karena kita ingin mempertahankan ya bahwa butir yang berkontribusi untuk magnetik itu tetap eksis butir yang ada di samping itu sebenarnya tidak menyumbangkan karena dia sibuk dengan tetangganya ya maka orang-orang yang berada di perbatasan itu kan rentan konflik ya rentan sekali konflik nah pun juga magnetik green magnetik green yang ada di sekitar dinding-dinding-dinding-dinding bit magnetik bit itu tidak menyumbangkan untuk menghasilkan signal dia malah menjadi noise karena dia akan konflik dengan tetangganya konflik di perbatasan gitu ya maka ketika kita buat bit pattern media semacam jurang begini ya cara mudah sekarang itu untuk meminimalkan potensi konflik ya sudah kita beri pagar saja gitu ya atau kita buat jurang saja gitu ya biar tidak konflik gitu ya orang harus nyebrang sungai untuk konflik gitu ya kita bisa melihat fenomena itu di Korea Utara dan Korea Selatan gitu nah sehingga inilah ide bit pattern media sehingga kalau kita mendesain ini maka kita fokus kita bisa memperkecil ukuran butir karena mempersedikit ya mempersedikit jumlah butir berapapun jumlahnya maka dia akan menjadi signal oke nah ini apa contoh tin filmnya kemudian ini menggunakan litografi ya litografi nah ini hasil akhirnya seperti ini ya ini penampakan ininya ya magnetic force microscopinya kemudian MFM-nya ini semua sampel sebenarnya dikerjakan di Jepang ya oke nah kemudian ternyata bit pattern media juga potensi masalah ya potensi masalah karena sistem pembacaan informasi atau menulis informasi antara antara recording head dengan hard disk itu kan berputar disknya dengan sangat cepat ya nah kita bisa ilustrasikan Boeing ya dengan kecepatan sangat tinggi dia dia terbang hanya 1,5 mm ya di atas perubangan tanah apa yang yang akan terjadi kalau permukaannya rough ya atau tidak tidak halus ya atau kasar maka itu sangat mudah terjadi crash nah kenapa bit pattern media tadi ini kan permukanya kasar ini kan permukanya kasar nah ini permukanya kasar ya nah sehingga recording head yang dia fly hanya 10 nanometer di atas itu nah itu sangat mungkin ada scratch gitu ya nah maka kita perlu ada ide yang disebut sebagai planar ya jadi dia mirip bit pattern media tapi planar ya planar jadi tidak ada jurang tidak ada pagar tapi tetap ada pemisah antara magnetic bit yang satu dengan magnetic bit yang lain nah untuk desain ini ini menggunakan fokus ion beam tetapi ternyata memang masih ada ini ya jadi yang sebenarnya itu sudah mestinya hilang ya pemisahnya itu sudah tidak bersifat ferromagnetik tapi masih hanya mengubah dari perpendicular ke implant nah sebenarnya masih berpotensi untuk terjadinya noise ya karena itu kan berarti ferromagnetik yang merah yang biru juga ferromagnetik ya maka sangat mungkin terjadi interaksi magnetik diantara biru dengan yang merah gitu ya sehingga kemudian ada yang lain ini chrome platina 3 ya ini masih menggunakan chrome beam nah ternyata chrome platina ini dibandingkan dengan sebelumnya adalah sampelnya halus gitu ya jadi meskipun kita buat pattern gitu ya buat pattern seperti ini nah itu servisnya flat berbeda dengan yang sebelumnya masih ada lubang sedikit gitu ya dan masih ada sifat magnet di tengah gitu ya nah sementara ini nah ini kita buat flat dan kita benar-benar bisa menghilangkan sifat magnet atau ferromagnetik yang ada ferromagnetik yang ada di spacer diantara dua magnetic bit nah ini kalau kita cek dengan AFM itu roughness-nya 0,64 nanometer nah ketika kita buat pattern nah ternyata roughness-nya tidak berubah ya jadi kita bisa melihat flat ya tetapi di tampilan MFM image itu ternyata sudah membentuk pola atau pattern jadi artinya ini kita bisa berhasil membuat sampel itu flat ya sementara magnetic momentnya itu kita bisa melihat itu ada pola di situ dan ada celah yang itu tidak bersifat magnetik nah sehingga kita bisa melihat tampilan MFM-nya ya kita melihat ada pembatas ya sekilas gitu ya antara magnetic bit yang satu dengan yang lainnya jadi pola gelap terang ini sebenarnya adalah arah magnetisasi ya antara up dan antara yang kemasuk dan yang keluar oke saya kira itu kesimpulannya singkat saja ya waktu saya kembalikan ke Pak Azul terima kasih Pak Azul ya terima kasih Pak Edi Pak Azulnya sedang sholat asar ini wah ya terima kasih ini tadi sudah telepon saya untuk menyantikan sebentar ini oke 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 terima kasih waduh sangat menginspirasi sekali ya saya rasa kompet sekali dari A sampai Z di samping Pak Edi suaranya luar biasa ini ada satu pertanyaan Pak Edi yang ada dari Maulinda Universitas Rampi Mekah ya mau bertanya apakah ada alat pengujian konduktif listrik di tempat Bapak yang pertama yang kedua yang kedua apa perlakuan kursi berbagi kualitas material nanopartikel FE34 silahkan Pak Edi oke mungkin yang kedua nanti Pak Sunaryono bisa menambahkan ya kalau menguji konduktifitas saya kira banyak di tempat lain juga ada di tempat saya juga ada di fisika UGM kita biasanya prinsipnya pakai mirip IV lah sebenarnya mirip tapi bukan kalau IV kan hanya mengukur R tapi mirip itu kita bisa mengukur konduktifitas kemudian meningkatkan kualitas nanopartikel FE34 dari aspek apanya kira-kira misalnya karena begini ya saya kira teman-teman yang bekerja dengan nanopartikel khususnya FE34 saya kira nanti banyak punya pengalaman ketika kita mensintesis dengan proses basah entah solgel atau kopresipitasi dan segala macam nah yang paling mungkin itu biasanya algomerasi sehingga bonderinya kan kadang tidak jelas kalau FE34 mungkin masih gampang tapi kalau kita bekerja dengan ferit selain ferit selain magnetite itu mulai ada kesulitan nanti sehingga berbagai cara bisa dilakukan dengan memapar misalnya ultrasonic kemudian memodifikasi permukaan dengan memberikan polimer kemudian ada perlakuan suhu dan lain-lain saya kira banyak yang bisa lakukan dan secara spesifik kalau kita bicara aplikasi misalnya untuk beberapa aplikasi itu kita menginginkan superparamagnetik meskipun nanopartikel magnetik itu tidak mesti kita arahkan ke superparamagnetik untuk beberapa aplikasi menginginkan superparamagnetik ketika kita masuk ke kajian superparamagnetik itulah kadang kita tidak ternyata tidak mudah untuk mendapatkan superparamagnetik saya kira itu nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Sunaryono Pak Naryono bisa nambahkan siap terima kasih Pak Edy luar biasa Pak Edy tadi sedikit menyinggung Spring 8 waduh kami ketika ada di ketika S3 dulu juga pingin ke sana gitu ya cuman karena kondisi apa namanya darurat ya kita hanya diberi waktu sebentar kemudian disana harus buat proposal dan proposalnya katanya harus 6 bulan sebelumnya review 6 bulan sebelumnya akhirnya angkat tangan dulu terikat kembali ke Spring 8 oke Pak Edy mudah-mudahan ke depan kita bisa terus komunikasi Alhamdulillah ada forum siap siap boleh ketemu di Madura kapan-kapan oh siap ya Pak Edy terlihatan tibi terlihatan tibi baik Pak Budi tadi menanggapi pertanyaan tentang bagaimana apa namanya memperbaiki kualitas dari FITGOMPAT sepakat seperti yang disampaikan Pak Edy tadi apa yang mau diperbaiki dulu gitu ya sifat magnetiknya kah atau morfologikanya atau strukturnya atau seperti apa jadi cukup kompleks memang tapi begini kalau misalkan kita ingin menginginkan apa namanya dari segi morfologi misalkan ya kita menginginkan FITGOMPAT yang monodisperse gitu ya maka FITGOMPAT tidak bisa berdiri sendiri itu kenapa dia akan mengalami gaya tarik elektrostatik yang luar biasa dengan yang lainnya gitu ya dia tidak terbiasa terpisah mereka selalu beraglomerasi oleh karena itu untuk mendapatkan misalkan partikel FITGOMPAT yang monodisperse maka perlu adanya treatment yang lain gitu ya apa treatmentnya bisa di apa namanya dicampurkan dengan surfaktan macam-macam surfaktan gitu ya ada surfaktan yang disebut PEG ada suratkan PVA ada TMA dan lain sebagainya ya tergantung dari apa sih yang ingin kita yang kita inginkan di situ gitu ya jadi pertanyaannya ini cukup sederhana tapi sebenarnya sangat kompleks kalau misalkan dirunut satu-satu harus magang dilepak senaryano itu perlu kuliah satu semester kemudian dari panitiknya juga strukturnya juga seperti itu apa yang mau dilihat apa yang mau diperbaiki di situ jadi cukup kompleks Pak Prok Vidi tapi secara umum seperti itu misalkan proses sintesisnya juga sama ada proses sintesis ada dua mas haplah istilahnya top-down proses dan bottom-up proses itu nanti juga variasi top-down prosesnya seperti apa kemudian bottom-up prosesnya seperti apa itu macam-macam salah satu yang favorit di kami itu biasanya kalau bottom-up proses itu kopresipitasi method sol gel method ultrasunifikasi method dan sebagainya banyak dan itu sudah pernah kami lakukan karena riset kami sudah mulai 2005 jadi beberapa hal sudah pernah kami lakukan kami coba kira-kira seperti apa hasilnya kira-kira demikian Prof untuk menambah tadi yang dari Pak Edi oke terima kasih Pak Nor jadi semakin jelas semoga Ibu Malinda dari Malinda semakin jelas oke ini ada peserta yang ingin bertanya langsung ke Pak Edi silahkan Pak Angga Dito Terima kasih Prof Budi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih Pak Edi pemaparan yang cukup menarik sebelumnya perkenalkan saya Angga dari Universitas Air Langga ingin bertanya Pak mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pertama terkait ini Pak konsep dasar spintronik tadi di awal Bapak sempat menjelaskan bahwa spintronik ini adalah ya current ya spin current ini adalah elektron dengan spin yang terpolarisasi yang kemudian itu yang bergerak namun beberapa waktu terakhir saya juga mendapatkan insight mengenai spin current ini sebenarnya bukan elektron dengan spin terpolarisasi yang bergerak melainkan informasi spinnya itu ditransfer ke elektron sebelahnya sehingga nanti misalkan informasi spin up dari ujung A itu bisa tertransfer ke ujung B tanpa harus elektronnya yang moving itu sebenarnya konsepnya bagaimana Pak itu yang pertama lalu yang kedua tadi mengenai di pembahasan di tengah mengenai lapisan tipis yang ada FM NM FM lalu kemudian di atasnya diberikan magnetic nanopartikel core shell iron 304 silver itu Bapak sebelum ditaruh magnetic core shellnya sebagai pin layernya itu ada FM lalu kemudian di bawahnya itu NM ya Pak ya pertanyaan saya apakah benar-benar NM atau material AFM Pak ya karena sejauh yang saya baca dan saya pelajari yang bertindak sebagai pin layernya itu biasanya material AFM lalu ya mungkin yang ketiga kenapa harus magnetic nanopartikel core shell Pak apa apa pengaruhnya kalau misalkan dia dalam wujud core shell iron 304 dibungkus dengan silver atau kita pakai bare iron 304 saja apakah dengan dibungkus ag membuat performanya menjadi lebih bagus dengan karena ada surface area yang lebih besar atau bagaimana mungkin sekian aja dulu Pak Edi terima kasih kesempatannya ya silahkan Pak Edi ya yang pertama ya jadi ya sebenarnya dulu ketika kajian spintronic ini muncul ilustrasinya memang seolah-olah seperti the flowing of spin magnetic moment karena mindset kita kan sudah dibangun oleh elektrik sebenarnya oleh elektrik charge current jadi semacam seolah-olah memang itu ada the flowing tapi sebenarnya semakin kesini orang kemudian semakin mengeksplorasi maka yang terjadi sebenarnya yang kedua tadi yang kedua tadi jadi memang apalagi nanti transfer apalagi nanti ada istilah spin orbitronic itu kan sebenarnya transfer transfer nah kemudian yang kedua mungkin saya tunjukkan maaf ya saya tunjukkan tampilan sebentar jadi tadi mungkin karena agak cepat ya ya Pak tadi transisi slide-nya ya benar-benar cepat sebentar oke oke saya oke 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 udah kelihatan ya oh iya Pak ya ini kan ya jadi jadi pertanyaannya tadi adalah jadi pin pin layernya itu di atas yang ini kan dia terpin itu karena sebenarnya karena interaksi dengan di bawahnya kan Pak nah pertanyaan saya yang di bawahnya ini kok non-magnetik interaksi dengan di atas oh ya bukankah yang di pin itu yang ferromagnetiknya sehingga dia tetap stay di ke kiri aja atau ke kanan ya benar terus pertanyaannya jadi yang pin itu yang yang kobal FE itu nah pertanyaan saya kenapa yang di bawahnya itu justru non-magnetik Pak ya bukan AFM alih-alih pakai oh maksudnya CU ya CU ini iya oke ya jadi ini sebenarnya kita kan ingin membuat spin file ya spin file itu sebenarnya secara umum itu kombinasi antara pin layer dan free layer yang dipisahkan oleh non-magnetik logam maka sebenarnya konstruksi spin file-nya itu ada disini jadi pin layer kemudian ada ada spacer ya spacer disini CU kita pakai karena GMR itu spacer-nya harus non-magnetik logam ya non-magnetik logam kemudian disini ada free layer maaf sebentar oh ya oke ini ya ini oke nah sebenarnya pin layer itu tidak harus di atasnya tidak harus di bawahnya maksudnya gini dia dia terkunci karena ada interaksi dengan antiferomagnetik oh i see oh iya Pak di atasnya antiferomagnetiknya oh iya jadi mau dia mau di bawah atau di atas yang penting dia terjadi terjadi pin layer itu karena ada pin sini kan ada di level interface disini di level interface antara firomagnetik yang ada di terkancing dia ya seperti ini jadi kombinasi yang penting ada ini jadi kalau kalau ini di bawah misalnya di bawah ya maka otomatis antiferomagnetiknya ada di bawahnya di atasnya CU maka tadi saya sempat terlewat yang seledang ini tadi saya melihatnya yang sudah ditumpuk dengan ini Pak yang animasi yang sudah ditumpuk dengan korselnya itu jadi kayaknya kok layernya cuma FM terus kemudian layer abu-abu saya asumsikan NM terus FM lagi oke nah kemudian yang ketiga kenapa harus korsel sebenarnya tidak harus korsel ber apa feromagnetik sorry Fe34 nanopartikel pun malah lebih gampang sebenarnya lebih gampang nah ini kan hanya terkait dengan aplikasi saja ya karena kan setelah ini kan ada pekerjaan lanjutan ya jadi kita misalnya ingin menggunakannya untuk untuk biometrial dimana dia bisa terjadi bonding antara 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 sel antara sel dengan dengan biometrialnya gitu ya tapi kalau kalau hanya sedar ingin mengkaji nanopartikelnya Fe34 sebenarnya lebih sederhana tapi pada intinya sebenarnya korselnya bisa korsel apa aja in principle magnetic nanopartikelnya bisa apa saja Pak ya bisa apa saja yang penting dia sebenarnya tujuannya hanya sebagai ini Pak ya hanya jadi yang kita kontrol itu adalah magnetisasi dari si magnetic nanopartikelnya itu yang bertindak sebagai valve-nya itu ya benar benar kan kelemahnya nanti begini proses voltage output tadi itu kan karena ada strefil ya strefil yang dihasilkan oleh nanopartikel magnetik karena kita beri medan magnet luar jadi ketika kita mengukur CMR itu kan kita memberikan magnet luar diatasnya kan ada nanopartikelnya maka dia akan ada strefil kan nah kelemahnya kalau kita buat korsel ya saya kira kajiannya juga sudah banyak ya kan magnetisasi turun betul ya akibat selnya ya turun kan turun itu terus saja strefilnya akan akan ini akan turun juga nah ketika strefil turun maka output voltage-nya akan tidak signifikan nanti lalu kemudian keunggulan dia dibungkus Pak dengan menggunakan korsel apa Pak kalau dengan kenyataan ya sebenarnya banyak ya misalnya tadi Pak Sunati bisa menjelaskan ini untuk keperluan aplikasi biasanya lebih banyak ke aplikasi ya jadi kita menginginkan satu nanopartikel yang monodispersif atau dispersif ya maka kita modifikasi sebenarnya kan kita modifikasi permukaan itu jadi untuk mencegah terjadinya elektrostatic interaction antara kedua nanopartikel gitu ya sehingga bisa kita dapatkan monodispersif atau bisa juga terkait dengan aplikasi setelahnya setelah ini apa nih kita ingin menggunakan nanopartikel ini untuk apa untuk apa bisa untuk label kan untuk label nah yang ingin di label mana misalnya biomolekul nah berarti kita harus pastikan permukanya kita harus modifikasi nah lebih ke surface ya ya lebih ke jadi permuka modifikasi permukaan ya modifikasi permukaan sebenarnya banyak ya bisa bisa menggunakan ya intinya menggunakan surfaktan atau nobel metal dan sebagainya baik Pak Eddie terima kasih penjelasannya cukup menarik terima kasih diskusinya sangat menarik ya wah kalau waktunya masih panjang bisa lebih panjang lagi diskusinya pas sekali iya Pak tak apa Pak lain waktu insya Allah sudah 3 jam gak terasa oke oke ini oke mungkin ada lagi yang ingin tanyakan oke kalau tidak ada waktu juga ya yang membatas kita sudah luar biasa dari setengah dua sampai sekarang sudah sekali oh ya gimana Pak Togar ada yang tanyakan ini saya mau nambahin dikit maaf lagi di kendaraan nih aduh Pak Togar ini ya mau nambahin dikit Pak Budi oh ya silahkan pendek aja Pak kalau misalnya dia pakai pinding layer nah itu bisa sebut pinding layer itu memudahkan aplikasi sehingga nanti dalam apa CMR ataupun kolosal kalau kita bisa melakukan pinding layer salah satu bahan magnetiknya maka kita bisa cuplit di prekenisi berapa kita kerjanya di applied field berapa itu sebabnya nanti kalau kurupa kurupa malam tadi yang dia akan ada pada light pada satu light field sehingga bisa kita pilih atau kita cuplik kita mau pakai dimana nih apa sensor ini sensor itu mau dipakai di field berapa sehingga nanti memudahkan apa akurasinya bisa lebih tinggi nah kemudian kalau misalkan di kenapa memakai non-magnetic nah itu kan sebetulnya ketika ada elektron dengan spin down melewati apa melewati material non-magnetic maka elektron dengan spin down itu tadi akan mengalami hamburan yang paling banyak sehingga dia bisa menghasilkan karakteristik magnetik yang GMR yang lebih bagus itu mungkin tambahan dari saya Pak Budi terima kasih oke terima kasih Pak Tugar saya pikir bertanya ya oke oke terima kasih itu tadi ada yang disampaikan juga Pak Tugar terima kasih atas perhatiannya ini saya pikir Pak Zul sudah ya oke terima kasih Pak Budi tadi meng-offer perkerjaan saya sementara kami masuk waktu asar dan ini apa istilahnya tugas hari-hari sebagai imam di musola ini nah ini ada masuk pertanyaan melalui whatsapp saya ini untuk Pak Dr. Sunaryono ini ditunjukkan ya jadi pertanyaannya sebentar nih ini belum ditutup kan belum oh belum nah pertanyaan Pak Sunaryono apa saja uji standar untuk mutu sampel hidrogel magnetik satu kemudian apakah semua alat yang untuk uji mutu sampel hidrogel ada di dalam negeri ini dari Ibu normalita dosen di Universitas Malikus Saleh Aceh Utara lo semua baik baik Bapak oke langsung saya jawab untuk ujinya memang Ibu ada yang di dalam negeri ada yang di luar negeri jadi untuk uji misalkan stabilitas kemudian fiskositas kemudian elasticitas khususnya pada manito elasticitas itu bisa di dalam negeri kita bisa merancang sendiri disitu kita bisa melakukan itu atau untuk uji kekuatan elasticitasnya juga bisa autograf juga bisa kita lakukan di dalam negeri kemudian misalkan uji untuk sementara sudah saya sampaikan di awal tadi kita bisa membuat sendiri tapi memang tidak optimal jadi belum optimal sedangkan untuk uji karakterisasi struktur komposisi dan sebagainya itu memang tidak ada di Indonesia yang di Indonesia itu sebenarnya ada sans tapi cuma masih terkendala jadi minimal kita menggunakan saks saks yang ada atau small angle xd scattering yang ada di kita itu kecenderungan itu ngumpul dengan xrd itu ternyata tidak maksimal hasilnya yang maksimal itu kita gunakan pengujian yang ada di xrd Thailand tapi tidak apa-apa Bapak Ibu kami sudah menyampaikan kita bisa berkolaborasi jadi kalau misalkan pandemi ini selesai insya Allah kami bisa mengirim mahasiswa kami ke Thailand kalau Bapak Ibu tertaring itu nanti kita bisa kerjasama kita bareng-bareng ke Thailand begitu untuk uji di Thailand di SRD Thailand tidak masalah kami siap siap yang tadi sudah dijawab apa belum ada satu dari Ibu Maulinda dari Universitas Sampun 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 Budiya Budiya Sudah dijawab ya yang mana itu oh dari Ibu Diyah ini dari Universitas mana ini Ibu Diyah Fabrikasi Tin Pelom relatif sulit yang biasa digunakan di Fisika menggunakan metode alat apa untuk fabrikasi Tin Pelom jadi mungkin ini tidak terkait langsung dengan tadi yang saya peparkan tentang multilayer yang pasti multilayer itu tidak saya kerjakan di UGM saat ini yang ada di tempat kami di lab fisika material itu adalah evaporator dan sampai sekarang masih digunakan dan itu hanya bisa membuat hingga untuk single layer yang saat ini sedang dikerjakan mahasiswa adalah membuat lapisan tipis emas untuk kajian magneto-optik SPR jadi kita beri nanopartikel Fe3O4 yang kita modifikasi dengan AG misalnya karena AG itu kan juga pembangkit SPR tapi juga ada magnetiknya di situ sehingga ketika kita beri medan magnet bagaimana fenomena SPR-nya di situ nah itu sekarang ada mahasiswa yang riset tentang itu jadi lebih kepada kajian optik sebenarnya jadi dia ini dari UNESA Surabaya kelihatannya ya baik Pak jadi kalau litografi bagaimana nih Pak di tempat kita ini belum ini memungkinkan ya litografi ada di mana kemarin ini sempat ngobrol di mana itu di UI atau mana itu di LIPI ya di LIPI mungkin di mana Pak Prof Budi kemarin sempat diskusi di Indonesia nih ada ada udah gak dipakai oh udah gak dipakai di LIPI Bandung itu seperti yang baru gak tahu seperti apa kondisinya di LIPI baru ada juga gak ada lah praktis yang dipakai untuk membuatnya seperti ini sepengetahuan saya ya kadang memang banyak kasus begitu ya kita dapat terobat alat-alat baru tapi gak ada yang ekspert gitu ya kita juga males pelajarnya hanya gak kepakai gitu kalau yang Genos UGM itu biosensor berarti itu Pak ya Pak itu sensor ya itu itu smiconduktor itu oke oke smiconduktor sensor baik mungkin saya kira waktu dua yang sudah membatasi kita untuk melanjutkan sesi terakhir ini ya saya kira memang ada hal-hal yang patut kita ambil keberkahan daripada pertemuan kita di apa edisi seminar seri yang pertama di tahun 2021 ini dengan sebelum saya tutup mungkin ada ini dari Pak Budi ini mulai sampaikan gak ada ya dari Presiden Presiden dari Pak dari Pak Pak Agung dari Pak Ketua kita sebut Ketua sajalah Presiden ditanya negaranya mana negara magnetik negara magnetik repot nanti kita oke ini rekan-rekan yang terkait dengan IMS mungkin ya jadi kita akan rutin melakukan acara dua bulanan ini webinar jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang mempunyai usulan usulan tema mungkin ada kekasan dari riset yang ingin diangkat silahkan hubungi kami kita bisa rancang mungkin kapan kita bisa tampilkan jadi kita sangat mendukung encourage kalau ada riset-riset Bapak Ibu yang ingin ditampilkan terutama kalau memang sesuatu yang seperti dilakukan di UM tentang ke magnetik nanopartikel lalu aplikasinya dan semuanya berasal dari pasir besi bahan lokal hal-hal seperti itu kalau misalnya ada dan banyak di tempat lain juga melakukan riset kalau ada silahkan di ajukan ke kami sehingga kita bisa rancang untuk acara webinar berikutnya kita juga sebenarnya sudah menyiapkan bahwa pada kira-kira akhir tahun kita akan dilenggarakan konferensi jadi kita harapkan mungkin dari sekarang sudah mempersiapkan ancang-ancang kalau hari ini kita diskusinya terbatas mudah-mudahan nanti kalau kita bisa akhir tahun bisa sudah tatap muka jadi mungkin kita bisa diskusi semalaman jadi lebih mudah-mudahan pandeminya segera berakhir jadi kita tunggu mudah-mudahan kita juga bisa divaksin jadi kalau itu memungkinkan kita akan selenggarakan konferensi kita sebagai agenda dua tahunan kita itu mudah-mudahan bisa sudah offline lalu yang terakhir kita juga akan menyiapkan untuk IMS ini itu ada jurnal jurnal IMS jadi kita juga mengencourage Bapak-Ibu yang memiliki tulisan tentang magnetik itu bisa di-submit nanti ke jurnal kita jadi rencananya terbitan pertama mudah-mudahan kalau lancar bulan depan jadi kita harapkan dalam satu tahun ada tiga terbitan mudah-mudahan bisa kita lakukan demikian Pak Azul terima kasih sekali lagi kami dari IMS juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Pak Azul dan tim pada sudah ganti tadi namanya USK atas terselenggaranya acara ini dan mudah-mudahan mahasiswa yang di sini ikut ke depan bisa lebih tertarik pada riset magnetik untuk mengembangkan sama-sama kemagnetan di Indonesia baik terima kasih Pak Azul terima kasih Pak Prof Agung jadi mungkin ada informasi untuk seri kedua bulan depan atau di mana dua bulan lagi rencana dua bulan lagi tapi temanya kita masih susun jadi nanti bergantung pada masukan-masukan dan mungkin ada juga hal khusus yang akan disampaikan 5 detik terima kasih informasinya jadi pada akhir tahun insya Allah kita ada internasional conference lalu juga di gagas jurnal IMS nah mudah-mudahan tadi tambahan lagi ke depan kita bisa mengirimkan mahasiswa kita mungkin kalau sudah normal situasinya mungkin dari kami dari USK nanti kirim di kantor kita bisa saling ke exchange gitu sekarang modalnya kampus merdeka serta insya Allah nanti sertifikat akan di update secara online E-certifikat lalu lain-lain mungkin dari saya saya kira tidak ada lagi tambahan Prof sudah cukup terekspos tadi dan ini yang pertama sehingga barangkali ada kurang-kurangnya mohon diperbanyak maaf diperbanyak diperbanyak Terima kasih.